Dalam waktu kurang dari dua jam, di tengah penghalang di luar gerbang Siansa, sejumlah besar murid berjubah biru dari sekte penyegel surgawi berkumpul di Kabut Roh di pegunungan yang luas. Ada lebih dari seribu orang, dan itu benar-benar pemandangan yang spektakuler. Su Fang tiba tepat waktu dan segera menerima perintah Ki Tianzen untuk memadatkan jimat Rune Ki Pedang Surgawi yang menyeluruh. Dia memandang murid-murid lain yang juga memadatkan jimat Rune mereka sendiri. Seperti yang diharapkan, Fang Yue masih hidup dan sehat. Sial, aku gagal membantu perkumpulan Putra Mahkota membunuhnya. Sekarang aku telah menjadi musuhnya. Bagaimana bisa murid panjang umur sepertimu menjadi musuh perkumpulan Putra Mahkota? Banyak pasang mata mencari dalam kegelapan. Salah satu matanya adalah milik Hua Tianyuan. Dia menemukan Su Fang sekali lagi dan tersenyum dingin. Kemudian, dia mengaktifkan tokennya. Beberapa hari kemudian, pikiran Ki Tianzen muncul dari token, semuanya, cobalah yang terbaik untuk menyingkat keterampilan sihir yang telah Anda pelajari menjadi Rune. Kali ini, kita akan menangkap keras ratus roh, yang merupakan binatang spiritual dari langit dan bumi. Kebanyakan dari mereka digunakan untuk menjaga ladang Tao. Jika kita menangkap keras ratus roh, kita akan memberikan kontribusi yang besar kepada sekte tersebut. Nanti, akan ada master dari kakak senior Huang Lingyao yang memimpin kita untuk membentuk sebuah tim dan cari keras ratus roh di ruang rumit di depan. Su Fang telah memadatkan sejumlah besar Rune Zenith Heaven Swat Ki. Faktanya, dia terutama telah mengedarkan transformasi 9-9 selama periode waktu ini dan menyerap Ki dingin di dalam alam sage primordial chaos. Kemudian, dia menyerap energi rumit dari pintu zaabadi. Kekuatannya hampir mencapai cakrawala ke-6 dari alam panjang umur yang sempurna. Dia sangat yakin bahwa dia bisa maju ke cakrawala ke-7 alam panjang umur. Setelah beberapa saat, seorang kultifator yang Naschen Sol benar-benar tiba. Itu adalah seorang wanita. Karena dia seorang wanita, dia jelas merupakan anggota dari Partai Giyokwangi. Kultifasinya berada di tingkat ke-6 dari tahap yang Naschen Sol, dan dia sudah menjadi ahli yang sangat kuat. Saya Suan Sin Yao. Ikutlah dengan saya untuk menemukan keras ratus roh. Jika Anda melihat binatang roh ini, Anda harus mendengarkan perintahnya. Meskipun keras ratus roh bukanlah binatang roh, ia masih sangat kuat. Ia dapat membunuh tanpa berkedip. Hanya dengan bergandengan tangan kita dapat menekannya. Lebih dari 30 orang dipanggil oleh wanita itu. Semua orang berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Suan Sin Yao memancarkan sedikit kekuatan yang bayi, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Selain itu, dia adalah eksistensi yang bisa melampaui alam abadi. Semua orang bersiap sebentar, lalu mengikuti Suan Sin keluar. Ada juga beberapa kelompok kecil yang bergerak keluar dari arah lain, semuanya dipimpin oleh orang-orang besar di dunia yang sol. Ada ngarai yang luas di depan kita, dan ada ngarai yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Keras ratus roh seharusnya bersembunyi di salah satu ngarai. Kita akan membentuk pengepungan dan maju menuju pusat selangkah demi selangkah. Jika ada yang punya keraguan, tolong segera sampaikan. Jangan melawan keras ratus roh sendirian. Dalam waktu kurang dari satu jam, mereka menemukan ngarai luas lainnya di bawah kabut putih. Setelah Suan Sin Yao mengirimkan suaranya kepada semua orang, mereka mulai terbang ke ngarai dalam garis lurus. Suan Sin Yao terbang di tengah, dan tidak peduli apakah itu murid abadi atau abadi atau tidak bisa dihancurkan, mereka semua berputar di sekelilingnya. Ngarai itu dipenuhi orang. Ada berbagai macam pohon roh dan pohon buah-buahan di ngarai, dan semuanya telah dipetik hingga bersih. Jelas sekali bahwa mereka dimakan oleh binatang buas atau dijarah oleh manusia. Kalaupun menemukan kotoran, mereka harus memeriksanya dengan cermat. Ngarai itu terhubung satu sama lain. Setiap murid berada dalam dilema kegelisahan dan rasa ingin tahu. Mereka takut dengan serangan diam-diam keras ratus roh, tapi mereka juga ingin melihat makhluk roh itu. Setelah beberapa hari, mereka tidak menemukan jejak keras ratus roh, namun mereka mengejutkan beberapa goblin besar. Semuanya, berhati-hatilah. Daerah ini sangat berbahaya. Ada banyak tempat yang terbentuk dari penggabungan pulau-pulau. Banyak ahli telah masuk untuk menemukan gua keras ratus roh. Berhati-hatilah saat masuk. Di bawah pimpinan Suan Sin Yao, ngarai tiba-tiba tampak seperti runtuh. Ada tebing-tebing pecah di mana-mana, dan beberapa jurang muncul di tanah atau di ngarai. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka terbentuk. Lebih dari 30 orang terbang ke jurang dalam 2 atau 3 orang. Jurang itu seperti hutan bawah tanah, penuh vitalitas. Ledakan. Tidak lama setelah semua orang masuk, gempa besar tiba-tiba datang dari bawah tanah. Seseorang telah menemukan keras ratus roh. Ia memang berada di bawah tanah. Semuanya, segera cari lebih dalam. Suan Sin Yao menyampaikan pikirannya kepada semua orang. Su Fang melewati hutan, dan aura iblis bisa dirasakan di mana-mana. Sepertinya tempat ini awalnya adalah wilayah iblis. Sekte penyegel surgawi yang tercelah. Jangan bergerak, selama kita tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan menyerang kita. Su Fang melepaskan kemampuan lingkaran besarnya dan menghindari daun yang berguguran. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang berbicara di sebelah kanannya. Tampaknya mereka adalah para penggarap yang mencari harta karun di sini. Ledakan. Saat mereka hendak pergi, ledakan besar datang dari sumber suara itu. Cukup banyak puing yang berterbangan, menyebabkan lapisan batu berjatuhan. Sosok Su Fang melintas, dan dia melihat beberapa ahli abadi dari sekolah penyegel surgawi mengelilingi dan membunuh tiga pembudidaya nakal di udara. Para penggarap nakal berpikir bahwa selama mereka tidak memprovokasi sekte penyegel surgawi, semuanya akan damai. Tapi sekte penyegel surgawi tidak membiarkan mereka pergi. Setelah membunuh para penggarap nakal, murid-murid itu mengambil semua harta dari mayat. Baru setelah itu mereka pergi karena malu. Bukankah sekte besar juga sama? Mereka semua membunuh orang demi harta mereka. Bocah, raja ini merasakan aura keras ratus roh. Sepertinya dia sedang mengamuk, kata Raja Bulu Hijau. Dia telah menyerap energi alam di Suan Huang, sehingga dia bisa merasakan pergerakan alam. Su Fang mempercepat ke arah yang ditunjukkan oleh Raja Bulu Hijau. Yang lain juga mencari di sekitar. Saat mereka memasuki kedalaman hutan, mereka benar-benar mendengar beberapa gerakan samar. Desir-desir. Beberapa murid sekte penyegel surgawi tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka juga mencari keras ratus roh. Ketika mereka melihat Su Fang, mereka acuh tak acuh. Mereka bertemu dengan beberapa murid sekte berisiko. Hutan menjadi semakin lebat, dan medannya menjadi semakin rumit. Su Fang bahkan merasakan aura setan. Dia juga menemukan sebuah gua tempat seorang ahli iblis dao pernah berkultivasi. Keras ratus roh terluka parah dan tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan para ahli dao iblis dan beberapa kultivator nakal menginginkan keras ratus roh. Kita harus waspada terhadap orang-orang itu. Perintahkan para murid sekte di sini untuk dengan tegas membentuk formasi untuk membunuh para penggarap jahat atau iblis yang jiwa yang mereka lihat. Su Fang tiba-tiba melihat lebih dari 10 ahli jiwa yang dari sekte penyegel surgawi terbang melewatinya. Mereka mencari keras ratus roh. Beberapa murid sekte abadi juga muncul. Ketika mereka melihat Su Fang, mereka meminta Su Fang bekerja sama dengan mereka. Su Fang menggunakan kekuatannya. Selama dia mendengar gerakan apapun, dia akan mencarinya dengan hati-hati. Jika dia menemukan keras ratus roh dan melaporkannya kepada Suan Xin Yao, itu akan dianggap sebagai kontribusi yang besar. Setidaknya, jika dia memberikan kontribusi, fraksi putra mahkota akan mudah melindunginya. Siapa? Siapa? Di udara, ketika Su Fang melintas, ada angin kencang yang membawa kidingin. Kidingin ini berasal dari salah satu dari tujuh kemampuan ilahi sekte penyegel surgawi, teknik misterius dingin langit giyok. Dia dengan hati-hati mendengarkan ke arah hembusan angin dan mendengar sedikit getaran. Tampaknya para ahli sekte penyegel surgawi sedang bertarung. Mungkinkah mereka mengepung dan membunuh keras ratus roh? Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya melawan hembusan angin dan terbang melewati beberapa hutan. Tiba-tiba, sebuah lembah yang dalam muncul di hadapannya. Di dasar lembah, terjadi getaran yang sangat jelas. Hutan ini tersembunyi, dan ada juga lembah yang dalam. Jika dia tidak memiliki persepsi fana, akan sangat sulit menemukan tempat ini. Ketika dia tiba di lembah yang dalam, dia tiba-tiba merasakan ki iblis yang kuat. Mungkinkah ada ahli iblis dao di lembah ini? Gemuruh. Ada getaran hebat lainnya. Su Fang memandangi dasar lembah dari atas. Sejumlah besar pepohonan tertutup es. Itu adalah ki dingin dari teknik misterius dingin langit giyok. Di kedalaman ki yang dingin ada gunung es yang dikelilingi oleh pedang ki yang menyala-nyala. Pedang api ki terus-menerus menyerang gunung es. Lima ahli yang sol melayang di sekitarnya. Dua di antaranya adalah ahli iblis dao. Aku ingin tahu murid jiwa yang mana yang begitu sial. Melihat ki iblis ini, pastilah seorang ahli dari sekte penyegel surgawi yang secara tidak sengaja memasuki tempat ini dan jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh lima ahli. Melihat kedua belah pihak bertempur dan gunung es mencair, Su Fang ragu apakah dia harus membantu atau tidak. Jika dia melakukannya, lawannya adalah lima ahli yang sol. Jika tidak, maka salah satu ahli sekte penyegel surgawi akan mati. Selain itu, mereka yang mengembangkan teknik misterius dingin langit giyok biasanya adalah wanita. Saya tidak bisa menyaksikan mereka mati begitu saja. Jika saya bisa membantu, saya akan membantu. Berpikir bahwa itu adalah seorang wanita, Su Fang tidak tega melihatnya mati. Dia tetap memutuskan untuk membantu. Pedang surgawi Daluo Ki Memanfaatkan kedua ahli yang tidak memperhatikan, dia bersembunyi di balik kabut dan mengeluarkan pedang roh ganda angin dan api. Dia melepaskan gelombang pedang ki pada mereka berdua. Murid sekte penyegel surgawi lainnya. Seperti yang diharapkan dari ahli yang sol, dia tidak hanya bereaksi, dia bahkan menggunakan serangan untuk memblokir pedang ki yang masuk. Ketika lima ahli melihat Daluo Heavenly Swat Ki, mereka tahu itu adalah murid sekte penyegel surgawi. Dengan basis budidaya sekte panjang umur dan pedang roh ganda angin dan api, mereka tidak akan mampu membunuh ahli yang jiwa. Su Fang mengangkat pedang terbangnya dan berkata, Kalian bajingan yang tidak tahu berterima kasih berani membunuh ahli sekte penyegel surgawiku. Aku sudah memberitahu ahli sekteku. Mereka akan segera datang dan memenggal kepalamu. Apakah kamu dari sekte penyegel surgawiku? Gunung es yang terbakar tiba-tiba bergetar. Sebenarnya ada dua wanita di dalam. Mereka berdua berada di alam yang baru lahir, tetapi mereka berada di level rendah. Mereka jelas tidak bisa dibandingkan dengan lima ahli yang naschen realem tingkat tinggi di sekitar mereka. Bang! Sedikit yang mereka ketahui. Pada saat itu, dua sosok tiba-tiba muncul dari belakang Su Fang. Kemudian, dua aura alam yang sol yang menakutkan mendorong ruang menuju Su Fang. Tidak bagus. Jadi bukan hanya lima orang. Ada dua ahli yang sol. Armor surgawi tubuh daging dengan tergesa-gesa melindungi tubuhnya, tetapi masih terkena aura dan dikirim terbang menuju gunung es. Haha, apa menurutmu kami tidak berjaga-jaga? Kami bersaudara diam-diam memantau semuanya. Kamu hanyalah murid sekte panjang umur, namun kamu masih berani mengintimidasi kami. Seorang ahli dao iblis dengan angku menilai Su Fang. Kedua ahli itu terbang. Saudaraku, bocah sekte panjang umur ini tidak sederhana. Dia memiliki pedang terbang bermutu tinggi. Kualitasnya hampir sama dengan harta karun kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Ketujuh ahli itu sekali lagi mengepung Su Fang dan gunung es. Tiba-tiba, seorang wanita es muncul di atas gunung es. Hei, kenapa kamu tidak datang? Ya, kakak senior. Wanita ini tidak sederhana. Dia mampu menggunakan teknik misterius dingin langit giyok sedemikian rupa. Dia mampu memadukan keinginannya dengan kemampuan ilahi dengan sempurna. Su Fang segera terbang mendekat. Wanita es itu menarik Su Fang ke gunung es. Dua wanita muncul di depannya. Mereka berdua masih sangat muda, berusia awal 20-an. Ada juga mayat murid laki-laki di bawah mereka. Tampaknya masih hangat. Kedua wanita itu mengenakan jubah biru. Mereka memiliki syal yang indah dan membawa wangi yang lembut. Mereka berdua cantik luar biasa, tapi aura mereka tidak mulus sama sekali. Salah satu wanita itu sedikit lebih muda dan memiliki aura seorang ahli. Dia menilai Su Fang dan agak kecewa. Tahap ke-6 dari sekte panjang umur. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Tujuh wajah ganas terlihat di luar gunung es. Jumlah mereka terus berubah. Wanita di sampingnya mengalihkan pandangannya dari Su Fang. Kak, mari fokus pada pertahanan. Untungnya, kita punya harta karun dan beberapa rune. Kita bisa bertahan sebentar. Tidak ada jalan lain sekarang. Kita hanya bisa mengertakan gigi dan bertahan. Wanita yang lebih tua melirik Su Fang lagi sebelum tatapannya tertuju pada pedang roh ganda angin dan api. Meskipun aku tidak bisa mengandalkanmu, untungnya, kamu memiliki harta dharma bermutu tinggi. Kamu tidak perlu menyerang. Lepaskan saja ki sejatimu. Kedua wanita itu jelas kecewa. Mereka tidak menyangka akan datangnya sekte panjang umur yang lemah. 312. Seorang kultifator umur panjang bukan hanya level yang lebih rendah dari seorang kultifator yang sol. Kedua gadis ini lumayan. Setelah menangkap mereka, kita bisa bermain dengan mereka dan menjualnya ke sekte abadi kembar atau sekte dewa tertinggi. Saya yakin harga murid perempuan sekte penyegel surgawi akan mengejutkan. Kita bisa tukarkan dengan artefak bermutu tinggi. Gunung es berguncang. Ternyata ketujuh ahli itu menggunakan kemampuan ilahi tipe api mereka untuk mengendalikan api guna membakar gunung es. Menggunakan api untuk mengendalikan hawa dingin, itu ide yang bagus. Inti emas. Kedua gadis itu duduk bersila di udara, mendengarkan kata-kata vulgar para ahli di luar. Mereka marah dan marah. Kemungkinan besar, semua energi kecuali inti emasnya telah habis. Kedua gadis itu tidak punya pilihan selain mengaktifkan inti emas mereka secara langsung dan melepaskan energi spiritual yang melimpah di dalamnya. Sufang berdiri di bawah dengan patuh dan melepaskan asal mula sekte penyegel surgawi di tubuhnya. Dia tidak menggunakan yang ki apapun, menggabungkan aura inti emas kedua gadis itu tidak banyak berpengaruh. Lebih baik tidak menjualnya ke sekte dewa tertinggi. Sekte dewa tertinggi adalah sekte jahat. Tangkap gadis-gadis itu dan mainkan mereka berkali-kali, ubah mereka menjadi barang busuk. Lalu, jual mereka dari alam zuotian kepada orang-orang biadab itu. Kekuatan atau sekte iblis, mereka akan menjadi mainan pria selama sisa hidup mereka. Setelah bertahan beberapa saat, kultivasi kedua gadis itu juga bersifat mental. Ditambah dengan teknik mistik dingin langit giyok, mereka mampu melawan tujuh ahli, dan masing-masing budidaya mereka berada di atas mereka. Orang-orang ini, niat membunuh muncul di hati mereka. Para ahli di luar dengan sengaja meninggikan suara mereka untuk menghancurkan pertahanan mental kedua gadis itu dan menyerang hati dao mereka, menyebabkan mereka kehilangan kemauan. Dengan cara ini, gunung es akan segera lenyap, dan mereka akhirnya berhasil. Tidak apa-apa jika sekte dewa tertinggi tidak menyebutkannya, tetapi ketika orang-orang ini menyebutkannya, itu juga merangsang niat membunuh yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Dia tidak bisa mentolerir tiga kata sekte dewa tertinggi. Seorang ahli sekte iblis berteriak, saya mendengar bahwa ada ahli tingkat tinggi di sekte jahat yang membeli anak perempuan. Apakah Anda tahu cara menggunakannya? Mereka membuat lubang di perut gadis itu dan menanamkan setan kecil atau janin jahat yang dimurnikan ke dalam tubuh mereka. Mereka menggunakan perutnya sebagai alat untuk mengasuh janin. Cara terbaik untuk tumbuh dewasa adalah dengan menyedot darah inang hingga kering selangkah demi selangkah, memakan usus dan daging yang akan dilahirkan. Puff! Tanpa diduga, ini sangat efektif. Tubuh gadis yang sedikit lebih tua itu bergetar. Darah mengembun di wajahnya, dan dia terus-menerus memuntahkan darah. Berdengung! Gunung es itu kembali berguncang hebat. Hanya wanita muda yang tersisa untuk mengendalikan gunung es dengan seluruh kekuatannya. Gunung es yang menyelimuti mereka mulai mencair selapis demi selapis. Jika ini terus berlanjut kurang dari satu jam, gunung es akan mencair seluruhnya. Kedua wanita itu mengeluarkan lusinan jimat rune, yang dipadatkan menggunakan teknik misterius dingin langit biru. Mereka juga mengaktifkan dua senjata ajaib yang tersembunyi di dalam gunung es, Suan Guang. Jimat rune meledak, dan udara dingin yang bergulung mendukung gunung es, yang akan membeku. Rumah penyegel abadi jelas merupakan organisasi yang kuat. Aku tidak percaya kamu bisa bertahan begitu lama meskipun dikelilingi oleh kami bertujuh. Sayangnya, kamu telah menyianyiakan usahamu. Jika kamu menyerah sekarang, kami hanya akan mengambil hartamu, dan tujuh kemampuan ilahi legendaris dari rumah penyegelan abadi. Benar, kami akan menepati janji kami. Ketujuh ahli itu kembali bersungguh-sungguh dan berniat baik, menasihatinya dengan kata-kata yang baik. Kaka senior. Dengan dukungan rune tersebut, wanita muda itu segera memegang lengan wanita yang lebih tua itu, matanya gemetar gelisah. Jangan takut. Aku di sini. Seseorang akan datang untuk menyelamatkan kita. Ada begitu banyak murid di ruang ini. Seseorang pasti akan menemukan kita. Wanita itu menyeka darahnya dan tiba-tiba menatap Sufang. Ini semua salahmu, murid umur panjang. Aku tidak tahu apakah kamu membawa otakmu bersamamu. Kamu tahu bahwa lima ahli jiwa yang mengelilingi kita, tetapi kamu tidak meminta bantuan dari sesama muridmu. Kamu dengan bodohnya bergegas ke sini dan bahkan meminta kami untuk menjagamu. Kaka senior, dia juga tidak tahu situasinya. Wanita muda itu menasihati. Kamu tidak tahu harus berkata apa untuknya. Kamu hanyalah murid umur panjang dari surga gua bulan S. Aku tidak tahu master sekte mana yang membesarkanmu menjadi orang bodoh yang tidak punya otak. Kultivasi saya dangkal. Saya tidak bisa melihat kekuatan mereka di alam panjang umur. Saya hanya melihat dua kakak senior bertarung dengan teknik misterius dingin langit biru. Saya pikir dengan mengalihkan perhatian mereka, kakak senior akan bisa melarikan diri. Sufang tertegun dan buru-buru menjelaskan. Semua kesalahan dilimpahkan padanya. Apakah salah menyelamatkan mereka? Tidak ada jalan lain sekarang. Mari kita lihat apakah kakak senior akan menggunakan sihir hebat mereka untuk menemukan kita setelah kita lama tidak menerima kabar apapun. Sial, kita berada di negeri ekstrateritorial. Wanita yang lebih tua menutup matanya sedikit dan mengeluarkan pura esens eliksir yang telah mencapai level yang sol dan menelannya. Wanita muda itu memandang Sufang. Saya Siang Ruro, ini kakak senior Yan Bixin. Jangan pedulikan mereka. Suasana hati siapapun tidak akan baik jika mereka terjebak di sini. Sufang mendengarkan dengan patuh dan tidak mengatakan apapun. Siang Ruro melanjutkan, Kami ditugaskan ke kakak senior Kityan Zen dan bertanggung jawab atas pengalaman ini bersamanya. Kami tidak menyangka akan terjebak di sini saat kami mengejar keras ratus roh. Jangan khawatir, kami menang, jangan mati. Anda tahu, budidaya mereka lebih tinggi dari kita dan mereka memiliki lebih banyak orang. Mengapa mereka belum menghancurkan pertahanannya? Kami adalah murid dari sekte penyegel surgawi. Mereka hanyalah kultifator individu. Senjata ajaib mereka, kigong, metode penanaman mental, dan jejak jauh lebih rendah daripada kita. Siapa master sekte yang bertanggung jawab atasmu? Yan Bixin tiba-tiba menatap mereka. Kakak senior Yan Caifeng, jawab Sufang jujur. Kakak senior Yan sangat kuat. Mengapa dia memupuk murid yang belum tercerahkan sepertimu? Lupakan saja, tidak mudah bagi murid panjang umur sepertimu untuk bertahan hidup. Kakak senior, meskipun dia baru berada di alam panjang umur ke-6, dia sudah menjadi murid surga abadi. Tampaknya dia adalah murid yang diprioritaskan oleh surga Gua Bulan Beku selama 100 tahun terakhir. Jadi bagaimana jika dia adalah murid penting? Dia masih belum berada di alam panjang umur. Selain senjata sihir tingkat atas, kekuatannya paling banyak ada di alam mati. Bisakah dia membantu kita? Bahkan jika sekelompok kultifator alam mati datang, mereka tidak dapat membantu kita. Mereka tidak dapat melawan seorang penggarap alam jiwa yang wajah Yan Bixin luar biasa tegas dan marah. Hanya saja. Pada saat ini, gunung es tiba-tiba berguncang. Mereka bertiga mendongat dan melihat tiga ahli mengoperasikan pedang besar. Mereka mulai meretas gunung es itu lagi dan lagi. Setiap kali, bongkahan es besar pecah. Berengsek. Yan Bixin menganggup pada siang rurau. Kedua wanita itu mengoperasikan inti emas mereka lagi. Teratai perak jatuh dari es di atas. Itu adalah senjata ajaib tingkat atas berkualitas tinggi. Itu melampaui pedang roh ganda angin dan api milik Sufang. Kita tidak bisa bertahan melawan serangan hanya dengan teknik mistik dingin langit biru. Kita harus mengaktifkan teratai salju singgah sana suci. Untungnya, kita memperoleh senjata sihir tingkat atas yang luar biasa belum lama ini. Yan Bixin membelai teratai perak itu beberapa kali dan mengaktifkan teknik mistik dingin langit biru dengan siang rurau. Udara dingin yang membekukan tiba-tiba keluar. Jubah Tau Sufang langsung membeku. Senjata ajaib tingkat atas yang menakutkan. Teratai salju singgah sana suci melayang tinggi. Udara dingin yang dipancarkannya langsung mengubah gunung es itu menjadi teratai es perak besar. Senjata ajaib sangat penting bagi para pembudidaya. Ketujuh ahli itu tiba-tiba mengendalikan aura iblis yang kuat dan secara langsung menindas gunung salju teratai es. Orang-orang ini mempunyai beberapa trik. Mereka dapat bersama-sama mengaktifkan metode pengembangan mental. Lima ahli membantu dua ahli iblis untuk mendorong kekuatan mereka ke puncak. Kekuatan aura iblis secara alami menahan aura jalan lurus. Mata Sufang menjadi gelap. Tampaknya siang rurau dan Yan Bixin tidak bisa bertahan lama bahkan dengan Seintrone Snow Lotus. Paling lama 30 menit. Aura iblis yang mengepul menyelimuti gunung es. Teratai es terus menerus pecah. Dilihat dari dasar gunung es, seolah-olah langit dan bumi akan segera hancur. Gunung es berada di dunia aura setan hitam. Gelombang demi gelombang aura iblis menerjangnya. Benar-benar menakutkan. Jalan iblis, oh jalan iblis. Tangan Yan Bixin terus gemetar. Terutama ketika dia melihat aura iblis yang ganas merusak gunung es dan mengebor ke dalamnya. Segel pencapaian iblis. Dalam sekejap, dua ahli iblis di luar berteriak. Aura iblis yang mengalir ke gunung salju teratai es tiba-tiba menyatu dan melahap satu sama lain. Bang! Seluruh gunung es diselimuti oleh aura setan. Kemudian, benda itu dihancurkan dengan paksa. Dalam sekejap, separuh gunung es menghilang. Aura iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan menghancurkan sisa gunung es lapis demi lapis. Perlindungan udara dingin. Siang Rurou gemetar ketakutan. Yan Bixin mengertakkan gigi. Matanya sedikit basah karena dia tahu dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Teratai salju singgah sana suci sekali lagi meledakkan artefak sihir tingkat tinggi, Suan Guang. Teratai salju Suan Guang mengelilingi mereka bertiga untuk melindungi mereka. Yan Bixin mengambil keputusan. Adik junior, besiaplah untuk pertarungan terakhir. Aku akan mengaktifkan Saint Rones No Lotus dengan segenap kekuatanku dan membuatnya meledak. Kemudian, kau dan aku akan meninggalkan tubuh fisik kita dan melarikan diri dengan jiwa yang kita. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah jiwa yang kita melarikan diri, kita masih bisa dilahirkan kembali. Kita tidak bisa mati di sini seperti ini. Tinggalkan tubuh fisik kami. Kata-kata ini membuat Siang Rurou benar-benar masuk neraka. Sedangkan untukmu, murid panjang umur. Yan Bixin memandang Su Fang. Kamu memang punya niat baik, tapi kamu terlalu ceroboh. Kamu tidak bisa menyelamatkan kami. Sebaliknya, kamu akan kehilangan nyawamu. Jangan salahkan kami. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya tidak memiliki kebencian di hati saya, jawab Su Fang dengan tenang. Suaranya lebih dingin dari udara dingin di sekitarnya. Kamu memang berbakat. Sayangnya, takdir tidak memihakmu. Adik junior, kamu mulai meninggalkan tubuh fisikmu. Yan Bixin tiba-tiba memperlihatkan ekspresi galak. Tunggu. Su Fang melambaikan tangannya untuk menghentikan kedua gadis itu ketika mereka hendak mengaktifkan life aura mereka dan meninggalkan yang souls mereka. Yan Bixin menggelengkan kepalanya. Dia telah mengambil keputusan. Inilah satu-satunya cara. Jika aku dan suster junior jatuh ke tangan mereka, kami pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bang. Kekuatan gabungan dari tujuh ahli berubah menjadi tangan raksasa yang terbuat dari devil aura. Itu benar-benar merobek pertahanan yang dibentuk oleh Saint Trone Snow Lotus. Aura iblis yang tersisa tersedot dan bergegas menuju mereka bertiga. Suara mendesing. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, Su Fang terbang menuju pertahanan yang hancur. Meninggalkan jiwa yang kita. Yan Bixin dan Siang Ruroo menangis. Bang. Aura iblis ganas yang masuk bahkan bisa merusak ahli jiwa yang. Namun, setelah Su Fang muncul, dia mengaktifkan armor ilahi janin daging dan memblokir aura iblis. Tak hanya itu, aura iblis juga kaget. Kakak senior, tunggu. Lihat. Di bawah, Yan Bixin telah menutup matanya dan terbakar oleh api kehidupan. Namun, mata Siang Ruroo masih terbuka. Mungkin dia tidak mau meninggalkan tubuh fisiknya dan meninggalkan jiwa yang sebagai jiwa tanpa daging. Dia tiba-tiba meraih Yan Bixin dengan penuh semangat. Melihat ini, yang terakhir juga mengungkapkan senyuman kaget dan terkejut. Saat ini, tubuh Su Fang sangat tinggi. Dia mengaktifkan flash fetus divine armor dan mengibaskan aura iblis selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, aura iblis diguncang mundur dengan satu kaki. Saat ini, dia adalah raksasa tak terkalahkan yang tidak takut dengan aura iblis. Dia sendiri yang menolak tekanan yang ditinggalkan oleh tujuh ahli tersebut. Apakah, apakah dia berada di alam keabadian? Siang Ruroo tertidur. Yan Bixin juga mabuk. Aku juga tidak tahu bagaimana seorang murid di alam keabadian bisa mengembangkan armor ilahi janin daging yang begitu kuat. Su Fang tiba-tiba menunduk dan berkata, Kakak senior, tolong datang dan bantu kami. Dengan kekuatan kami bertiga, kami pasti bisa bertahan satu jam lagi. Setiap detik kami bisa bertahan akan memberi kami lebih banyak harapan. Kami bisa, jangan mudah menyerah sampai saat-saat terakhir. Kamu hanya punya satu kesempatan, satu takdir, dan satu kehidupan. Ya, kami adalah makhluk abadi yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Yan Bixin memegangi siang Ruroo dan kedua gadis itu terbang menuju Su Fang dengan tegas. Seorang murid alam keabadian tidak takut pada aura iblis. Tepat di atas gunung es yang pecah. Kedua ahli aura iblis yang mengira kemenangan ada di tangan mereka juga dikejutkan oleh Su Fang, yang ditekan oleh aura iblis ketika kelima ahli itu terbang untuk bergabung dengan mereka. Kau sendiri yang mengatakannya, dia hanyalah seorang murid alam keabadian dengan armor ilahi janin daging. Dia adalah murid dari sekte penyegel surgawi. Kekuatan besar selalu memiliki beberapa orang jenius yang mengejutkan. Bunuh dia. Para ahli tidak akan berhati lembut. Hanya ada dua pilihan di sini. Mati kau. Saya tinggal. 313. Saat ini, siang Ruro dan Yan Bixin datang ke sisi Su Fang. Yan Bixin menyekak keringatnya dan tersenyum. Adik laki-laki, bagaimana kami harus memanggilmu? Fang Yue, murid keabadian suci surgawi dari Gua Bulan S. Dia mundur sedikit. Dia tidak takut dengan aura iblis, tapi dia khawatir jika dia terlalu dekat dengannya, aura iblis akan menekan kedua wanita itu. Yan Bixin tiba-tiba menyekak keringat di wajah Su Fang. Terima kasih, kakak senior. Tidak masalah. Yang penting kita bisa tetap hidup. Dia tidak menyangka Yan Bixin akan menyekak keringatnya untuknya. Kami hanya bisa mempertahankan dan mengaktifkan teratai salju singgah sana suci. Adik muda, aku tidak tahu kau punya kekuatan sebesar itu. Seperti yang kau katakan, kami punya harapan lebih besar. Teratai salju singgah sana suci bangkit. Siang Ruroo memandang Su Fang. Saat ini, penampilan Su Fang adalah satu-satunya hal yang bisa dilihat. Berdengung. Mereka bertiga mengaktifkan vital ki mereka. Yan Bixin dan Siang Ruroo menggunakan teknik mistik dingin langit biru untuk menyuntikkan teratai salju tahta suci. Su Fang mengeluarkan jimat rune yang dia minta untuk disempurnakan oleh Mo Feng Jun. Setiap jimat memiliki kekuatan yang baik. Lingkungan sekitar membeku lagi dan berangsur-angsur berubah menjadi gunung es teratai salju. Segel telapak tangan iblis. Aura iblis yang mengerikan melonjak dari atas. Kelima ahli menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan dua ahli di mendau. Aura iblis berubah menjadi lapisan segel palem hitam besar. Sampai jumpa. Serangan telapak tangan iblis satu demi satu menghantam gunung es teratai salju, menciptakan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Gunung es itu jauh lebih kokoh dibandingkan gunung es sebelumnya. Meskipun serangan telapak tangan berhasil memecahkan sebagian es, es tersebut dengan cepat mengembun menjadi es lagi setelah pecah. Siang Ruroo dan Yan Bixin menjadi tenang setelah melihat ini. Yang terakhir melepaskan auranya dan berteriak, kalian para penjahat, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Kedua ahli di mendau sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi. Mereka memadatkan lebih banyak segel palem iblis dan menghantam gunung satu demi satu. Kamu tidak akan bahagia lama-lama. Kita hanya perlu meluangkan waktu kali ini. Segel telapak tangan ditekan ke bawah, mengguncang Saint Rones No Lotus yang dikendalikan oleh kedua wanita tersebut. Untungnya, Sufang mengeluarkan jimat Rune dari waktu ke waktu dan menghancurkannya untuk melepaskan kekuatan yang bayi. Kedua wanita itu kemudian menggunakannya untuk mengaktifkan Saint Rones No Lotus. Sepertinya mereka bertiga akan ditindas, namun kenyataannya, mereka bertiga masih bertahan, karena mereka memiliki harta magis yang kuat, serta kemampuan ilahi yang kuat yang melampaui tujuh ahli hebat. Anda menyerang dan saya bertahan selama satu jam. Berdengung. Sufang berada dalam keadaan lingkaran penuh ketika dia tiba-tiba merasakan jejak aura sekte penyegel abadi, menunjukkan bahwa ada murid sekte penyegel abadi di dekatnya. Dia diam-diam mentransmisikan suaranya, Aku tidak tahu kenapa, tapi kakak muda merasa seolah-olah ada murid sekte kita di sekitar. Kakak senior, kenapa kamu tidak mencoba mengaktifkan token itu sekuat tenaga? Benar, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Yan Bixin dan Siang Rurou mulai mengaktifkan token mereka. Setelah beberapa saat, suara seorang wanita bergema di seluruh lembah. Kamu berani membunuh murid sekolah pemberian abadi. Nah, masih ada harapan. Siang Rurou sangat gembira dan memeluk Yan Bixin. Sial, para ahli dari sekolah penyegel abadi ada di sini. Ayo lari. Ketika tujuh tuan di gunung es mendengar suara keras ini, mereka benar-benar ketakutan. Mereka meninggalkan sejumlah besar jejak telapak tangan iblis dan segera melarikan diri menuju ujung lembah yang dalam. Beberapa kutu, icebound frost. Ketujuh dari mereka baru saja terbang seratus kaki ketika lautan pepohonan di atas mereka mulai membeku. Itu, itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap ke-10 yang jiwa. Ketujuh tuan itu sangat ketakutan. Berdengung. Embusan angin menyapu lembah yang dalam, dan tujuh orang yang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Seolah-olah dunia sedang membeku saat ini. Dengan suara retak, ketujuh orang itu langsung membeku di udara. Ketujuh dari mereka membeku di dalam es, dan bola mata mereka gemetar. Tak lama kemudian, bahkan bola mata mereka pun membeku sepenuhnya. Tujuh tuan itu hampir terbunuh seketika. Kita terselamatkan. Kita terselamatkan. Yan Bixin menangis lagi, tapi kali ini, dia dengan tegas menyeka air matanya. Sungai panjang yang terikat es menghilang di depan kedua sosok itu, dan seorang wanita berpakaian putih dan seorang pria turun dari langit yang dipenuhi aura iblis. Sufang memandang pria itu dan sangat terkejut. Ki Tianzen. Siang Ruroo dan Yan Bixin memandang wanita berpakaian putih itu. Itu, saudari bela diri senior lan. Kenapa dia ada di sini? Seorang wanita yang bahkan lebih ilusi dan kuat daripada Ki Tianzen. Kultivasi yang sangat kuat. Mungkinkah dia melampaui alam jiwa yang Sufang tertarik pada saudari bela diri senior lan? Entah itu warna ungu atau budidayanya, dia lebih baik daripada Siang Ruroo dan Yan Bixin. Bahkan Yan Caifeng sedikit lebih rendah darinya. Tidak hanya dia luar biasa cantik, tapi sosoknya juga luar biasa. Penampilannya juga seperti peri yang turun ke dunia fana. Saudara bela diri junior, kamu kenal saudara bela diri senior Ki Tianzen, tapi kamu pastinya tidak mengenal saudari bela diri senior lan. Dia melampaui alam jiwa yang dan merupakan anggota eselon atas. Dia juga seorang ahli yang mengikuti saudari bela diri senior huang namanya Hai Cheng, Siang Ruroo mengirimkan. Hai Cheng, Lan Hai Cheng. Seorang ahli wanita yang melampaui alam jiwa yang dan berdiri di antara eselon atas dari sekte penyegel surgawi. Hati-hati, aura iblisnya belum hilang. Lan Hai Cheng perlahan turun. Dia menatap aura iblis di atas Saint Rones Snow Lotus dan menjentikkan jarinya. Berdengung. Aura dingin menutupi seluruh aura iblis dan mengubahnya menjadi es. Ia berpindah lapis demi lapis dan jatuh ke dasar lembah. Yan Bixin dan Siang Ruroo segera menekan aura mereka dan Saint Rones Snow Lotus kembali ke telapak tangan Yan Bixin. Tatapan Ki Tianzen tertuju pada Su Fang. Dia bertanya dengan heran, Fang Yue, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu tidak mengikuti junior martial sister Suan? Su Fang memberi hormat. Aku mengikuti saudari bela diri senior Suan Xin untuk menemukan keras ratus roh, tapi aku tidak kompeten dan tersesat di sini. Jika bukan karena perlindunganmu, aku akan mati tanpa mayat yang utuh. Lan Hai Cheng mentransmisikan suaranya secara diam-diam. Saudara bela diri mudaki, kamu harus segera mencari keras ratus roh. Binatang itu benar-benar tidak jujur. Kamu juga harus berhati-hati terhadap monster bertubuh kera dan berkepala anjing. Monster itu adalah sangat kuat dan dapat muncul dan menghilang secara tak terduga. Ia telah membunuh banyak manusia akhir-akhir ini. Saya datang ke sini demi keras ratus roh dan juga untuk membunuh monster berkepala anjing itu. Saudari bela diri senior, terima kasih telah datang ke tempat ini tepat waktu untuk membantu. Dia tidak menyangka Ki Tian Zhen, yang mendominasi ribuan orang, akan begitu hormat di depan Lan Hai Cheng. Dia melintas dan menghilang dari lembah yang dalam. Siang Rurou dan Yan Bixin membungku pada Lan Hai Cheng dan menghela nafas dengan tulus, jika kakak bela diri senior tidak datang tepat waktu, kami pasti sudah mati di sini. Yang terakhir menatap ke bawah. Kamu ceroboh dan berpikir bahwa sebagian besar orang di sini adalah anggota geng Giyokwangi. Kamu lengah dan akhirnya melukai dirimu sendiri. Lihatlah murid yang mati itu. Kali ini, semuanya berkat saudara bela diri muda Fang. Jika Fang Yue tidak datang setengah jalan untuk menyelamatkan kita, kita pasti sudah mati di sini. Yan Bixin secara kasar menjelaskan seluruh prosesnya kepada Lan Hai Cheng. Selama proses tersebut, Lan Hai Cheng pada awalnya tidak peduli dengan murid panjang umur, dan juga seorang pria. Namun ketika dia mengetahui bahwa Su Fang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain dan memiliki kekuatan yang luar biasa, dia benar-benar memandang Su Fang dengan serius, yang merupakan bentuk pengakuan. Ini adalah tugasku sebagai murid. Tetapi jika itu adalah murid laki-laki, aku tidak akan mengambil risiko, kata Su Fang tegas. Fang Yue, aku mengenalmu. Tiba-tiba, kalimat pertama yang diucapkan Lan Hai Cheng yang dingin dan arogan kepada Su Fang mengejutkan Su Fang, Siang Ruro, dan Yan Bixin. Mata dingin Lan Hai Cheng memunculkan sentuhan kekaguman. Meskipun aku mengenalmu, aku belum pernah melihatmu. Aku mendengar tentang proses umum misi di kota kerajaan harta karun surgawi dari beberapa petinggi. Hari ini, kamu menyelamatkan Ruro dan Bixin. Menurutku kamu mempunyai banyak takdir dengan geng Giyokwangi. Mengapa kamu tidak bergabung dengan geng Giyokwangi? Bergabunglah dengan geng Giyokwangi. Lan Hai Cheng benar-benar tidak dapat diprediksi. Dia memberikan kejutan demi kejutan kepada Su Fang. Siang Ruro buru-buru mengingatkan, hanya ada sedikit orang yang bergabung dengan geng Giyokwangi di alam panjang umur. Saudara Bela Diri Junior, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Kamu harus mengetahui tiga partai besar dari sekte tersebut. Pesta Putra Mahkota. Pesta Giyokwangi. Pesta Orang Suci Batu. Siapa yang tidak tahu? Su Fang membungkuk pada Lan Hai Cheng. Saudari Bela Diri Senior, tolong biarkan aku memikirkannya. Tujuanku adalah mencapai alam mayat hidup. Jarang sekali aku memiliki pengalaman seperti ini di wilayah luar wilayah. Aku tidak menyangka kamu, seorang murid umur panjang, mempunyai ide seperti itu. Aku bukan orang yang memaksa orang. Ingatlah untuk membalasku di masa depan, atau cari Ruro atau Bixin. Ini adalah tujuh kantong kosong dari membunuh orang-orang itu. Tiga di antaranya adalah milikmu. Lan Hai Cheng tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum misterius. Tujuh tas kosong muncul dengan lambayan tangannya. Dia melemparkan tiga ke Su Fang dan empat lainnya ke Siang Ruro dan Yan Bixin. Istirahatlah sebentar dan terus cari keberadaan keras ratus roh. Kamu juga harus berhati-hati terhadap setan. Luar angkasa gerbang siansa. Suara mendesing. Seperti bayangan, Lan Hai Cheng menghilang ke udara. Tidak ada aura atau jejak. Kenapa kamu tidak langsung setuju? Kamu melewatkan kesempatan ini. Bukankah kamu ingin bergabung dengan Partai Putra Mahkota atau Partai Orang Suci Batu? Mereka bertiga terbang keluar dari lembah yang dalam dan duduk bersilah di hutan tak jauh dari situ. Yan Bixin mengirimkan suaranya ke Su Fang. Dia penuh dengan ketidakpuasan. Jelas sekali dia berharap Su Fang akan bergabung dengan Partai Giyokwangi. Aku tidak ingin memikirkan hal ini untuk saat ini. Terima kasih atas perhatianmu, Saudari Bela Diri Senior. Dia menyedot tiga kantong kosong ke telapak tangannya dan perlahan menyerap energi kompleks. Energi di tubuhnya meningkat lagi. Ruro, menurutmu apa yang dipikirkan Fang Yue? Dia secara pribadi diundang oleh Saudari Bela Diri Senior Lan. Berapa banyak orang yang bisa menerima perlakuan seperti itu? Setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing. Terlebih lagi, saya menemukan bahwa Fang Yue memiliki semacam semangat yang tak tergoyahkan ketika menghadapi tekanan hidup dan mati sebelumnya. Saya selalu merasa bahwa orang ini tidak dapat diduga. Terutama ketika Saudari Bela Diri Senior mengetahui bahwa dia adalah seorang yang berumur panjang. Murid, ini bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Yah, dia tidak langsung menolak. Yan Bixin dan Siang Ruro berbisik-bisik dari jarak 100 meter. Tentu saja, semua ini tidak luput dari telinga Sufang. Pesta Giyokwangi memang bagus dan mendapat perlindungan dari Huang Lingyao. Ia juga memiliki akar yang kuat di sekte tersebut. Namun, ini belum waktunya. Yang terpenting, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi kuat dan tidak dilindungi secara membabi buta oleh kekuatan luar. Beberapa hari berlalu. Saudari Bela Diri Senior Yan, Saudari Bela Diri Senior Siang, kami mengikuti perintah Saudara Bela Diri Senior Ki untuk bergabung dengan Anda dan mencari keras ratus roh. Hembusan angin datang dari arah lembah yang dalam. Yan Bixin dan Siang Ruro terbang keluar dari hutan bersama Sufang dan segera bertemu dengan selusin murid sekte abadi. Semua orang mengikuti dua ahli yang sol dan memasuki hutan untuk mencari keras ratus roh. Semuanya, menyebar dan mencari. Ada beberapa hutan di sini. Saat ini, semua orang berhenti di udara dan Yan Bixin meminta mereka menyebar. Para murid dari sekte penyegel surgawi tersebar berpasangan dan bertiga. Yan Bixin dan Siang Ruro masing-masing terbang ke dalam hutan. Ketika Sufang tiba di hutan biasa, seorang murid sekte abadi terbang dari belakang dan melambai dengan antusias. Adik Bela Diri Junior, aku tidak tahu bahaya apa yang ada di hutan nanti. Ikuti saja aku. Terima kasih, Saudara Bela Diri Senior. Sufang tidak mengenal orang ini, tapi dia tidak bisa menolak, jadi dia menangkupkan tinjunya dan setuju. Yang terakhir itu terbang dengan cepat. Ketika Sufang meletakkan tangannya, dia mendarat di tanah dan tiba-tiba menyerang dada Sufang dengan telapak tangannya. Bang! Sufang terlempar ke belakang dan benar-benar kehilangan pusat gravitasinya. Sementara itu, retakan seukuran telapak tangan muncul pada daging armor Dewa Janin di dadanya. Di balik retakan itu terdapat kulit Sufang, dan meninggalkan luka yang mengerikan. Darah segar mengalir keluar dan bunga darah muncrat terus-menerus. Semuanya terjadi terlalu cepat. Terlalu tiba-tiba. Seorang murid yang tidak dikenal sebenarnya telah disergap dan terluka parah dalam pertemuan normal. 314. Untungnya, saya telah mengaktifkan armor ilahi Janin Daging. Kalau tidak, saya akan mati di tangannya. Sufang hampir jatuh ke tanah. Menundukkan kayu naga dan sembilan yang truki meledak. Tubuh fisiknya yang sempurna menunjukkan kemampuan pemulihan yang menakjubkan. Pria itu memanggil tombak besar. Ujung tombak yang tajam menghalangi jalan mundur Sufang. Armor ilahi Janin Daging memang pantas mendapatkan reputasinya. Awalnya saya tidak mempercayainya ketika saya mendengar bahwa murid abadi seperti Anda memiliki armor ilahi Janin Daging. Sufang bisa merasakan lukanya perlahan sembuh. Melihat pria itu datang, dia berteriak lemah. Mengapa kamu ingin membunuhku? Kami tidak punya permusuhan. Aku tidak sengaja mendengar bahwa perkumpulan Putra Mahkota ingin membunuhmu. Jadi aku ingin membunuhmu dan menggunakan kepalamu untuk mendapatkan penghargaan dari perkumpulan Putra Mahkota. Lalu, aku bisa bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota dan bekerja untuk pangeran Sue. Jika dia menjadi pemimpin baru di masa depan, saya juga akan mengalami kemajuan pesat. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi pemimpin, dia akan menjadi seseorang seperti Tetua Agung di masa depan. Begitu, aku khawatir keinginanmu tidak terkabul. Mengapa? Tanya pria itu dengan nada menghina. Apakah kamu pikir kamu masih hidup? Kudengar seluruh fraksi Putra Mahkota sedang mencarimu di negeri asing. Aku penasaran bagaimana kamu bisa bertahan hidup. Kamu hanyalah murid lapisan enam surgawi, dan kamu hanya mengandalkan flash embryo divine armor dan item encantet bermutu tinggi. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan seorang immortal, kamu tidak dapat bertarung melawan immortal. Pada akhirnya, kekuatan akan menentukan apakah kamu hidup atau mati. Dan setelah itu kamu mati, semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Sungguh menggelikan, aku sedang berbicara omong kosong denganmu saat ini. Suara mendesing. Pria itu tiba-tiba melompat dan melambaikan tombaknya dengan kedua tangannya. Artefa kelas menengah puncak, ditambah dengan budidaya tahap abadi, melepaskan aura mendekati puncak. Membelanjakan. Dia tidak tahu bahwa Sufang melintas, dan sebuah bayangan muncul di tempat. Bayangan itu dengan santai melambaikan tangannya ke arah pria itu. Dalam sekejap, darah segar muncrat, dan kepala terpisah dari tubuh di udara. Saat kepalanya tertunduk, matanya gemetar dan bergetar. Pada akhirnya, rasa takut menyebabkan pupil matanya mengecil. Mo Feng Jun berubah dari bayangan menjadi orang sungguhan. Menguasai. Saya baik-baik saja. Meskipun luka saya serius, tubuh fisik saya telah mencapai lingkaran besar. Kemampuan pemulihan saya sepuluh kali lipat dari orang biasa. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk pulih. Dia memanggil Mo Feng Jun kembali ke Misterius Kuning, dan dalam sekejap mata, Gui-Gui bergegas keluar. Dia merasakan energi iblis dan wajah putih lembutnya berubah menjadi senyuman. Bola matanya hampir keluar. Dia meraih mayat itu dan menyerap darahnya. Setelah beberapa saat, mayat itu menjadi mayat tanpa kepala. Setelah mengambil kantong kosong dan senjata ajaib, Sufang dan Gui-Gui memasuki kedalaman hutan. Dia menemukan tempat yang tenang dan memadatkan armor ilahi janin daging lagi. Luka-lukanya sudah sebagian sembuh selama periode waktu ini. Siapa yang menyangka bahwa situasiku di gerbang penyegel surgawi akan menjadi seperti ini? Semua orang bisa menjadi ancaman bagiku. Setelah beberapa hari, lukanya sedikit banyak sembuh. Saat dia terbang keluar dari hutan, dia tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan seismik meluas ke arahnya. Semua murid, perhatikan perintahku. Datang dan tekan keras ratus roh. Medali perintah Ki Tianzen juga bereaksi. Dia mengeluarkan perintah. Jadi itu adalah keras ratus roh. Kali ini, akan sulit bagi makhluk roh ini untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, mereka sampai di hutan yang luas. Beberapa ratus murid gerbang penyegel surgawi mengepung mereka. Murid-murid lainnya terbang satu demi satu, masing-masing memadatkan rune. Su Fang tiba di kelompok itu dan melihat kera berbulu putih setinggi 30 meter di tengahnya. Saat ini sedang dikelilingi oleh lebih dari seratus ahli yang jiwa. Ki Tianzen memimpin semua orang, termasuk Siang Rurou dan Yan Bixin. Gemuruh. Kera berbulu putih itu seharusnya adalah keras ratus roh. Memang berbeda dengan Big Goblin biasa. Ki iblisnya tidak banyak. Sebaliknya, ia memancarkan energi spiritual alami. Kekuatan keras ratus roh sungguh mengejutkan. Menghadapi pengepungan lebih dari seratus ahli yang sol, ia mengandalkan keunggulan fisiknya untuk maju. Itu menghilangkan lapisan rune dan menghancurkan sejumlah besar rune dalam sekejap. Kekuatan keras ratus roh ini seharusnya telah mencapai puncak alam jiwa yang, atau bahkan melampauinya. Binatang iblis pada dasarnya kuat, begitu pula keras ratus roh. Itu bisa menghancurkan rune apapun dengan tamparan, dan api roh yang dimuntahkannya juga bisa membakar rune. Pertarungan internal terlalu sengit, dan ribuan murid di luar gemetar ketakutan. Dengarkan perintahku dan gunakan rune. Jangan sia-siakan rune. Ki Tianzen mengeluarkan perintah kepada semua murid. Seribu murid segera mengambil sejumlah besar rune. Tiap rune berisi auraki pedang langit daluo, seni mistik dingin langit biru, kekuatan benar dewa langit kuning kecil, dan cakar dewa naga langit. Jantung setiap orang berdebar kencang atau berkeringat. Sekte penyegel surgawi ingin menindas raja ini. Raungan keras ratus roh tiba-tiba bergema di hutan. Suara mendesing. Api keras ratus roh yang terperangkap menjadi semakin kuat, membakar lebih banyak rune dan membubarkan pengepungan lebih dari seratus ahli yang sol. Untungnya, para ahli yang sol telah menyiapkan sejumlah besar rune sebelumnya. Setelah membakar satu rune, mereka mengambil rune lainnya. Kekuatan gabungan mereka juga sangat menakutkan. Konsumsi. Ki Tianzen memang seseorang yang dipercayakan tanggung jawab berat oleh Huang Lingyao. Dia dengan tenang memerintahkan semua orang untuk mengaktifkan rune dan tidak membiarkan ribuan murid di luar bergabung. Keras ratus roh sekarang berada dalam kondisi terkuatnya. Satu lawan satu, mereka bukan tandingannya. Selain itu, keras ratus roh telah terluka sebelumnya. Selama habis, cepat atau lambat akan ditekan. Ledakan. Keras ratus roh bukanlah binatang iblis biasa, melainkan binatang roh. Bukan hanya makhluk roh yang lebih kuat dari kebanyakan iblis, namun kecerdasan dan kesadaran mereka juga mirip dengan manusia. Dari kejauhan, keras ratus roh memuntahkan bola api roh. Sufang tertarik dengan api roh. Harta karun roh atribut api. Raja Bulu Hijau diam-diam menjawab, ini benar-benar harta roh atribut api. Keras ratus roh bukanlah binatang iblis biasa, dan juga tidak lemah. Sekte penyegel surgawi pasti tidak mengetahui bahwa keras ratus roh memiliki harta roh atribut api. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan mengirim sekelompok ahli yang jiwa untuk menekannya. Semuanya, mundur. Keras ratus roh memegang bola api roh di mulutnya dan langsung menyemburkan nyala api yang membakar udara. Ki Tianzen buru-buru memberi perintah. Sayangnya, lebih dari selusin kultifator yang sol stage langsung dilalap oleh api roh dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Pedang surgawi Daluoki. Murid yang sol lainnya ketakutan. Saat mereka mundur, mereka masing-masing melemparkan jimat rune. Ki Tianzen melayang dan membentuk segel tangan. Seratus jimat rune langsung melayang di atas keras ratus roh. Dengan gemuruh, jimat rune itu mengeluarkan pedangki yang tak terhitung jumlahnya, langsung menyelimuti keras ratus roh. Binatang roh tidak mampu mencerna kekuatan lebih dari seratus ahli yang jiwa. Pedangki melukai keras ratus roh dengan parah, tapi itu hanya luka luar. Keras ratus roh merobek pedangki dan memuntahkan api roh ke murid-murid sekte penyegel surgawi. Api roh di mulutnya tidaklah sederhana. Tampaknya memiliki nyala api yang tak ada habisnya. Jimat rune. Ki Tianzen memberi perintah lain. Lebih dari seratus murid yang sol mundur beberapa puluh meter. Hanya sebagian dari mereka yang membuang jimat rune yang berisi seni misterius es cakrawala giyok. Jimat jimat rune itu terkondensasi menjadi satu, dan keras ratus roh menyerang. Sepertinya dia ingin melarikan diri, tapi Ki Tianzen tidak bisa membiarkannya pergi. Jimat rune ki yang dingin itu langsung berubah menjadi gunung es dan dengan ganas menyerang keras ratus roh. Kemudian mereka berubah menjadi rantai es dan mengikatnya. Keras ratus roh meraung, dan tubuh keras ratus roh terbakar api. Tubuhnya dengan paksa menghancurkan es dan keluar dari es dengan marah. Bang! Sekali lagi, terbukti bahwa dua tinju bukanlah tandingan empat tangan. Keras ratus roh baru saja berjuang keluar dari belenggu es, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, cakar yang panjangnya puluhan ribu meter menamparnya ke tanah dan membuat lubang besar. Cakar ilahi naga langit. Kekuatan cakar dewa menggores keras ratus roh dan kemudian menyegelnya di telapak tangan. Serangan cakar ilahi naga langit sangat mengerikan. Jika keras ratus roh dipukul dan tersangkut di telapak tangan, ia akan langsung terbunuh oleh cakar tersebut. Di antara ratusan ahli yang jiwa di sekitar, banyak dari mereka membuang jimat rune yang berisi aura cakar ilahi naga langit di bawah perintah Kitianzen. Jimat rune itu langsung berubah menjadi tangan emas besar di bawah segel tangan Kitianzen. Membakar. Jika tangan besar ini menangkap keras ratus roh lagi, itu akan benar-benar ditekan. Keras ratus roh sangat jelas tentang hal ini. Tubuhnya mulai terbakar, dan kekuatan api membakar cakar yang menahannya hingga meledak. Kemudian, keras ratus roh membuka mulutnya dan menggunakan giginya yang tajam untuk menggigit cakar besar itu. Dengan desir, sebagian dari cakar besar itu hancur, dan keras ratus roh berjuang untuk melepaskan diri. Ia mengangkat kepalanya dan memuntahkan api spiritual, membakar cakar ilahi naga langit yang akan jatuh. Sufang, seperti para murid di sekitarnya, melihat pemandangan berskala besar untuk pertama kalinya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Keras ratus roh terlalu kuat. Sekte penyegel surgawi tidak bisa mengalahkannya dengan begitu banyak keterampilan ilahi yang kuat. Pasti merupakan pemandangan yang mengejutkan ketika sekte penyegel surgawi menindas Raja Bulu Hijau. Jimat rune. Kitianzen, yang melayang di atas, berteriak lagi ketika dua cakar ilahi naga langit gagal menjatuhkan keras ratus roh. Kekuatan kosmik ilahi Goldi. Lusinan jimat rune terbang keluar. Banyak murid yang bisa melihat keterampilan ilahi seperti apa jimat rune itu. Itu adalah salah satu dari tujuh keterampilan ilahi, kekuatan kosmik ilahi milik Goldi. Kunci setan kuali raksasa. Sebelum kekuatan cakar ilahi naga langit kedua menghilang sepenuhnya, Kitianzen bergetar dan membuat segel di udara. Lusinan jimat rune mengembun di sekitar keras ratus roh dan langsung pecah. Gemerisik. Gemerisik. Suan guang emas tiba-tiba menerkam keras ratus roh. Suan guang emas berubah menjadi kuali emas besar. Ya, itu adalah kuali yang sangat besar. Kuali besar itu bukanlah kuali alkimia. Di bawah tekanan kekuatan cakar ilahi naga langit, kuali besar Suan guang menyelimuti keras ratus roh dan menguncinya di dalam sangkar besar. Kuali alkimia memiliki banyak rune sejati, yang merupakan mantra kekuatan kosmik ilahi Goldi. Rune-rune ini berubah menjadi rantai tru-rune, yang ditembakkan dari kuali besar dan mengikat tangan, kaki, dan kepala keras ratus roh. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Keras ratus roh meraih rantai tru-rune dengan sekuat tenaga dan menghancurkannya dengan telapak tangannya. Gerakannya seperti memotong kayu bakar, memutus rantai tru-rune. Buang jimat rune. Ki Tianzen memesan lagi. Para murid yang nascen realem membuang Daluo Heaven Sword Ki. Di sekte penyegel surgawi, hanya pedang langit Daluo Ki yang merupakan keterampilan ilahi yang telah dikuasai setiap murid. Pedang bunuh. Ki Tianzen menebas dengan telapak tangannya, dan rune itu berubah menjadi pedang Ki. Memanfaatkan kekuatan kosmik ilahi Goldi, dia ingin melukai keras ratus roh. Keras ratus roh merasakan pedang Ki turun, tetapi ia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya seperti sebelumnya. Akibatnya, pedang Ki meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat keras ratus roh, ia tidak bisa melawan begitu banyak manusia. Ditambah lagi, murid-murid sekte penyegel surgawi sudah siap. Pada saat ini, nasib keras ratus roh telah ditentukan. Su Fang menggelengkan kepalanya. Ledakan. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat semua orang menghela nafas lega, tubuh keras ratus roh tiba-tiba membesar sepuluh kali lipat. Ekspansi inilah yang benar-benar menghancurkan kuali kekuatan kosmik ilahi milik Goldi. Pada saat yang sama, Ki Tianzhen batuk darah, dan lebih dari seratus ahli yang Naschen Realem mundur beberapa langkah. Ini, Ki Tianzhen tercengang. Keras ratus roh jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Bajingan, aku tidak membunuhmu karena aku memberimu kesempatan. Beraninya kamu melukai murid sekte kami. Saat semua orang terkejut, gelisah, dan ketakutan, suara wanita yang mendominasi turun dari langit. 315. Sosok putih melintas menembus kabut spiritual seperti angsa yang anggun. Pakar sekte kami ada di sini. Para murid tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Senior magang kakak Lan. Ki Tianzhen terengah-engah saat dia mendekati sosok putih itu. Sosok putih itu berkelebat, lalu berhenti. Itu adalah Lan Hai Cheng. Dia memberi isyarat agar Ki Tianzhen menjauh, lalu menggunakan langkah ilahi penguasa untuk muncul di hadapan kera seratus roh. Aku tidak akan membunuhmu karena kamu adalah makhluk roh. Apakah menurutmu sekte penyegel abadi tidak akan membunuhmu? Kuat, kuat. Pada saat ini, banyak murid tidak akan pernah melupakan Lan Hai Cheng yang seperti peri, yang kuat dan cantik. Manusia tidak baik, begitu pula sekte penyegel abadi. Kamu ingin menekan raja ini. Raja ini tidak akan menyerah. Mengamuk keras ratus roh. Aduh. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyemburkan api roh yang bisa membakar segalanya. Kamu memang kuat dengan harta roh atribut api, tetapi kamu masih berbeda dari manusia. Aku Lan Hai Cheng, murid biasa dari sekte penyegel abadi. Hari ini, aku secara pribadi akan menekanmu dan membiarkanmu merasakan kekuatan dari sekte penyegelan abadi. Lan Hai Cheng bahkan tidak mundur selangkah pun. Dia bertepuk tangan, dan aura seni misterius dingin langit giyok yang dikenal oleh banyak murid muncul. Kol Ki memenuhi udara di depannya. Kamu, kamu. Api roh menghantam Ki dingin, mendorongnya ke depan. Saat keras ratus roh maju, Ki dingin pun terkompresi. Kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi bawaan. Lan Hai Cheng, sebaliknya, hanyalah seorang wanita lemah. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak tahan terhadap hembusan angin. Namun, di bawah tekanan keras ratus roh yang sangat besar dan mengesankan, dia terpaksa mundur. Banyak murid merasa hati mereka menjadi dingin. Lan Hai Cheng sangat kuat, tapi dia masih belum bisa menandingi keras ratus roh. Tidak. Lan Hai Cheng tiba-tiba membalikkan tangannya, dan kol Ki meningkat. Retakan. Udara dingin seketika mulai membeku, berubah menjadi es. Ada pun nyala api yang datang, sebenarnya dibekukan inci demi inci oleh udara dingin ini. Dentang. Dentang. Keras ratus roh mengeluarkan telapak tangan dari api spiritual. Kekuatan telapak tangan ini sungguh menakutkan. Kombinasi kekuatan ilahi dan api spiritual menghancurkan es yang datang padanya. Kera itu kemudian meraih Blue Sea City di belakangnya. Lan Hai Cheng, yang sedingin es, mengerutkan kening. Udara dingin berubah menjadi spiral dan melingkari lengan keras ratus roh seperti sabuk es. Setiap gerakannya mengungkapkan ketenangan dan keanggunan yang unik. Mengesankan? Benar-benar mengesankan. Jadi ini adalah kekuatan dari seorang kultifator tingkat jiwa yang baru lahir. Jika Ki Tianzen bertarung melawan keras ratus roh satu lawan satu, dia tidak akan mengalami masa-masa semudah itu. Dia pasti akan melakukannya. Telah ditekan. Lan Hai Cheng menggambar busur sempurna dengan tangannya. Segel es absolut, keras ratus roh, batas waktumu sudah habis. Suara mendesing. Udara dingin meningkat sepuluh kali lipat dan dengan cepat menyapu keras ratus roh dari sekitar kota Laut Biru. Udara dinginnya terlalu kuat, dan semua tempat yang disentuhnya tertutup es. Area di sekitar keras ratus roh membeku. Keras ratus roh buru-buru melawan, tetapi ketika ia menggerakkan tubuhnya, ia bergesekan dengan es dan bertabrakan dengannya. Pergerakannya sangat dibatasi. Kekuatan pembekuan terus mengalir ke arahnya. Karena keras ratus roh sangat tidak rela, udara dingin benar-benar membekukan lengan dan tubuhnya. Kekuatan suci keras ratus roh menghancurkan banyak es. Kemudian ia menyalakan api rohnya dan menghancurkan bubuk es tersebut dengan tinjunya. Keras ratus roh itu kuat, tapi Lan Hai Cheng terlalu kuat. Kali ini, keras ratus roh benar-benar tamat. Su Fang diam-diam bersorak. Dia telah melihat betapa kuatnya binatang roh itu, dan betapa kuatnya seni misterius dingin langit biru di tangan seorang ahli sejati. Keras ratus roh akan dibekukan oleh Lan Hai Cheng. Tanah di bawahnya berguncang dengan aneh. Hanya Lan Hai Cheng yang bisa merasakannya. Kemudian Ki Tianzen menyadari ada sesuatu yang salah, dan begitu pula para ahli alam yang seol lainnya. Ledakan. Tiba-tiba, sejumlah besar puing muncul dari tanah. Sosok iblis melompat dari bawah, dan sasarannya adalah Lan Hai Cheng. Mereti. Ki dingin memblokir Ki iblis, dan sosok iblis itu muncul di belakang. Hati-hati, mundur. Meskipun Lan Hai Cheng tidak bergerak, dia sepertinya tahu sesuatu yang menakutkan telah muncul. Membelanjakan. Sosok iblis itu bergerak dengan kecepatan yang mirip dengan jimat teleportasi. Itu muncul di sekitar beberapa murid alam yang sol, memperlihatkan tubuh kera dan kepala anjing. Anjing kera. Dengan sapuan cakarnya yang tajam, ia melintas melewati beberapa murid yang sol, yang langsung hancur seperti semangka. Anjing kera telah muncul. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Para murid luar tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa setan telah muncul. Su Fang, dengan penglihatannya yang sempurna, melihat anjing kera menyerang murid alam jiwayang. Mungkinkah kera seratus roh berasal dari ras kera, dan anjing kera ada hubungannya dengan itu? Dia berpikir sendiri dan segera mundur. Kecepatan anjing kera itu terlalu menakutkan. Menghadapi anjing kera, mereka hanya bisa diserang. Ki Tianzen melambaikan tangannya, dan ahli alam yang sol mengelilinginya. Monster, jangan kurang ajar di hadapanku. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Anjing kera telah membunuh lebih dari sepuluh murid alam yang sol. Tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadapnya. Lan Haicheng juga muncul dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia menggunakan seni misterius dingin langit biru, dan sejumlah besar ki dingin menyapu langit. Benar saja, anjing kera melihat Lan Haicheng sebagai satu-satunya sasarannya. Gemuruh. Di belakang mereka, terjadi keruntuhan lagi. Es yang memenjarakan kera seratus roh telah pecah. Ia mendapatkan kembali kebebasannya dan menuduh Lan Haicheng dengan kebencian. Ki Tianzen memimpin semua ahli alam yang sol yang masih sok. Kakak-kakak magang, kami akan menahan kera seratus roh. Berurusanlah dengan monster berkepala anjing itu. Monster berkepala anjing adalah eksistensi yang telah membunuh banyak pembudidaya dalam beberapa tahun terakhir. Lan Haicheng menggunakan kolki untuk melawan anjing kera. Salah satunya adalah pembangkit tenaga listrik manusia, sementara yang lainnya adalah binatang bermutasi biasa. Energi astral ilahi kuning kecil. Ki Tianzen sekali lagi meminta semua murid alam jiwa yang menggunakan jimat mereka. Kali ini, bukan hanya satu jimat, tapi beberapa. Setelah mereka meledak, Suan Duang yang besar menekan kera seratus roh. Kera seratus roh telah ditekan terakhir kali, tapi kali ini, ia tahu bagaimana harus bereaksi. Ia tidak menghindar dengan cepat, ia menyemburkan api roh untuk menyerang, atau menggunakan kekuatannya yang besar untuk menghancurkan segala jenis serangan. Namun, ia tidak dapat menangani Lan Haicheng. Mendesis. Anjing kera itu menatap Lan Haicheng dengan rasa ingin tahu. Ia tidak tahu seberapa besar kecerdasan yang dimiliki binatang bermutasi kuno ini, tetapi ia harus memiliki naluri untuk membunuh. Segel Ki Dingin. Hari ini, saya akan melenyapkan kejahatan ini bagi umat manusia. Lan Haicheng menyerang, dan sejumlah besar kolt Ki mengepung anjing kera dari segala arah. Pa, pa. Anjing kera tidak hanya cepat, tetapi tubuhnya juga sangat tangguh. Cakarnya juga tajam dan merobek seluruh Ki Dingin. Semua murid, dengarkan. Siapkan jimat kalian. Pada akhirnya, kita akan membutuhkan kekuatan semua orang untuk menekan kedua monster ini. Ki Tianzen melepaskan surat wasiatnya, dan ribuan murid di luar mengeluarkan lebih banyak jimat dan menunggu. Beberapa mengambil harta dharma mereka, tetapi mereka semua cemas. Bang. Anjing kera tahu bahwa Lan Haicheng sangat kuat, jadi ia merobek Ki Dingin terlebih dahulu. Kemudian, ia menggunakan keunggulan kecepatannya untuk menghancurkan Ki Dingin lainnya. Hasil Rantai terkondensasi dari Ki Dingin dan mengejar anjing kera. Lan Haicheng menggunakan lebih banyak kolki untuk memperlambat kecepatan pelepasan anjing kera. Langkah ilahi penguasa Lan Haicheng juga menggunakan langkah ilahi penguasa yang sebenarnya. Langkah ilahi penguasa bukanlah teknik langkah yang sederhana. Ki Dingin menutupi sebagian besar langit, meliputi area beberapa kilometer. Di ruang ini, anjing kera menggunakan satring ki untuk menghindari serangan berantai. Lan Haicheng tiba-tiba bergerak, dan dia juga menggunakan teleportasi untuk membunuh anjing kera dari kolki. Ketika dia muncul, cahaya pedang langit daluo menembus ke arah anjing kera. Cha! Anjing kera itu benar-benar membuka mulutnya dan menggigit cahaya pedang langit daluo, dan ia mencabik-cabiknya. Kemudian ia terlepas dari tangan Lan Haicheng. Monster macam apa itu? Kelihatannya tidak kuat, tapi kenapa kekuatannya begitu aneh? Lan Haicheng mundur beberapa langkah, dan kali ini, dia tertegun selama beberapa detik. Berdesir! Gigi anjing kera itu menonjol, dan tubuhnya seperti hantu. Ini mengguncang ruang kolki, dan retakan muncul. Anjing kera sepertinya tahu bahwa Lan Haicheng sangat kuat, jadi dia tidak mendekat dengan mudah. Sekarang kidingin ada di mana-mana, Lan Haicheng dapat meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dia menggunakan cahaya pedang surga daluo dan menggabungkannya dengan seni mistik dingin langit giok. Sejumlah besar pedang ki seperti es dan salju, turun di ruang kidingin. Saudara muda, lepaskan jimatmu. Saat ini, Ki Tianzen dan hampir seratus ahli yang sol saat ini sedang menjebak kera seratus roh. Ki iblis kera seratus roh telah habis. Ini adalah kesempatan yang bagus, dan juga yang paling tepat. Dia segera memberi perintah kepada murid-murid di sekitarnya. Suara mendesing. Jimat yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah. Cakar ilahi naga langit. Setelah menyerap lebih dari seribu jimat, Ki Tianzen membentuk segel tangan, dan cakar ilahi naga langit muncul di udara. Saat energi astral ilahi Empyrean Goldi sedang menjebak kera seratus roh, cakar guntur turun. Formasi pedang surga Daluo. Seribu jimat lainnya diserap. Ini setara dengan menggabungkan seluruh kekuatan mereka. Setelah sejumlah besar jimat hancur, untayan pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya membentuk domain pedang yang menyelimuti kera seratus roh. Segel. Tangan Ki Tianzen perlahan menggenggam udara, dan cakar naga langit yang menekan kera seratus roh juga meraihnya. Kera seratus roh berjuang mati-matian, tapi kali ini, itu adalah kekuatan gabungan dari semua murid sekte penyegel surgawi. Sekalipun ingin berjuang, pengaruhnya tidak akan banyak. Cakar dewa naga langit mencakarnya hingga mengeluarkan darah. Ia menderu dengan marah. Lubang hidung dan telinganya memuntahkan api, dan darah muncrat. Mendesis. Kera itu mengeluarkan teriakan aneh dari dalam ruang beku. Saat ini, serangan Lan Hai Cheng masih mengejarnya. Kera itu tiba-tiba menerobos lapisan ais Ki dan menyerbu ke tanah. Kabur. Hari ini, aku akan membunuhmu, Bajingan. Lan Hai Cheng mengendalikan angin dan salju, dan untayan pedang Ki yang tak terhitung lahnya melesat ke tanah. Kityan Zen berteriak, kakak senior, jangan mengejar monster itu. Huff. Lan Hai Cheng segera berhenti dan menenangkan diri. Itu benar, saya tidak bisa mengejar monster ini. Ini sangat cepat. Sekalipun aku menangkapnya, aku mungkin tidak bisa membunuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Murid-murid lainnya mendekati tengah. Lan Hai Cheng menarik ais Ki-nya dan tiba di depan keras ratus roh. Monster itu ada di sini untuk menyelamatkanmu. Ia tidak bisa menyelamatkanmu. Di masa depan, bekerja keraslah untuk sekte penyegel abadi. Sepuluh ribu segel dewa. Lan Hai Cheng mengangkat tangannya, dan segel tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan para murid. Kemudian, satu demi satu segel terbang ke dalam cakar ilahi naga langit dan ke dalam tubuh keras ratus roh. Secara bertahap, itu membentuk segel yang tampak seperti baju besi. Segel jiwa. Dia mengatupkan kedua tangannya. Mata keras ratus roh dipenuhi rasa takut. Ia menundukkan kepalanya dan segera berhenti bergerak. Jelas sekali dia tertidur. Itulah sebabnya para murid akhirnya tenang. Ki Tianzen menyegel auranya dan mengikuti murid yang sol ke sisi Lan Hai Cheng. Untungnya, makhluk roh ini belum mencapai titik di mana kita tidak bisa melawannya. Kalau tidak, hanya dengan kekuatan dan tenaga kita, kita tidak akan mampu menekannya. Ambil contoh monster berkepala anjing itu. Bahkan dengan begitu banyak dari kita, aku khawatir kita masih belum mampu menundukkannya. Lan Hai Cheng mengeluarkan tas kosong dan menggunakan tali awan ilusi untuk mengikat keras ratus roh. Sama seperti itu, makhluk roh telah ditekan. Jika keras ratus roh benar-benar mengetahui betapa kuatnya sekte penyegel abadi, dia pasti akan pergi. 316. Fang Yue. Ki Tianzen memimpin sebagian besar murid yang sol untuk bertemu Lan Hai Cheng. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu padanya. Siang Ruroo dan Yan Bixin, di sisi lain, sedang mencari Su Fang di bawah pengawasan banyak murid abadi dan tidak bisa dihancurkan. Mengapa dua raksasa yang sol datang menemui murid biasa sendirian? Mereka bertiga meninggalkan kerumunan. Yan Bixin berkata dari lubuk hatinya, kami akan pergi dari sini untuk bertemu saudari-saudari lainnya. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Jika sudah, berjanjilah kepada kami bahwa kamu akan bergabung dengan pesta Giyokwangi. Saya masih perlu memikirkannya. Su Fang sebenarnya enggan menolak. Dia tahu bahwa Yan Bixin dengan tulus mengundangnya. Oke, tapi ingatlah untuk menghubungi kami jika kamu butuh sesuatu. Juga, jaga dirimu. Masih ada waktu lama sebelum persidangan berakhir. Kami murid yang sol tidak berani gegabu setelah menyaksikan cara monster itu. Adik, kami pamit dulu. Siang Ruroo dan Yan Bixin pergi dengan kecewa. Setelah menyaksikan keduanya pergi, Ki Tianzen juga memerintahkan semua orang untuk beristirahat di hutan ini. Setelah pulih, mereka dapat terus berkultivasi di ruang batas ini. Su Fang meninggalkan hutan sendirian dan terus melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Dia berharap mendapat kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak harta, seperti Vena Roh. Berdengung. Setelah setengah hari, dia sampai di tempat yang dalam. Itu adalah gunung besar yang diselimuti kabut. Ketika dia sampai di hutan, dia melihat beberapa buah roh. Namun, tiba-tiba ada gerakan di lengan kanannya. Dia sangat penasaran, apakah ada harta karun di sini. Sebab, gerakan tersebut berasal dari Roh Aura Dharma Ungu. Setiap kali Roh Aura Dharma Ungu reaksi, itu karena ia merasakan sebuah harta karun. Su Fang segera membimbing Roh Aura Dharma Ungu untuk menemukan harta karun itu. Dia menemukan bahwa selama dia menyimpang dari arah pusat, perasaan itu akan hilang. Dia dengan hati-hati bergerak maju, dengan hati-hati melihat sekeliling setiap kali dia bergerak maju. Dia mencari 100 meter di kedalaman gunung, tetapi dia tidak menemukan harta karun apapun. Roh Aura Dharma Ungu hanya bergerak sedikit. Jika dia tidak memiliki persepsi tentang puncak, dia tidak akan dapat menemukannya. Dia mengira harta karun itu ada di gunung, tetapi Roh Aura Dharma Ungu tiba-tiba berhenti merespons. Senior, kenapa kali ini tidak ada harta karun? Melihat sekeliling, dia sangat kecewa dan bingung. Harapannya hancur berkeping-keping. Ini pertama kalinya raja ini bersentuhan dengan harta karun seperti Roh Aura Dharma Ungu. Dia telah hidup selama 20 ribu tahun dan belum pernah melihat harta karun seperti itu. Dengan kata lain, Raja Bulu Hijau tidak punya jawaban. Ini adalah pertama kalinya dia tidak menemukan apapun. Menguasai. Pada saat ini, Suan Huang berbicara di lubuk hati Su Fang yang paling dalam. Benarkah? Su Fang dan Green Feather King sama-sama menantikannya. Saya belum sepenuhnya menyatu dengan Roh Aura Dharma Ungu, tetapi ia dapat merasakan sesuatu dari saya. Keributan sebelumnya sangat tenang, tidak seperti reaksi kekerasan dan tiba-tiba dari harta karun di masa lalu. Guru, menurut Anda mungkinkah itu terjadi? Telah merasakan bagian ketiga dari Roh Dharma? Sangat mungkin. Raja Bulu Hijau bertepuk tangan penuh semangat. Su Fang menghirup udara dingin. Ya, ya, benar. Skala pembelajaran berdasarkan pengalaman ini sungguh mencengangkan. Karena ketiga muridnya telah datang, sekolah penyegel surgawi pasti memiliki ahli tak tertandingi yang secara diam-diam mengawasinya. Ahli yang memperoleh Roh Ki Dharma Ungu pasti ada di dalam kedalaman ruang, Suan Huang, kamu melakukannya dengan baik. He he, perpaduan sempurna dari Roh Hukum Ki Ungu sama dengan perpaduanku dengan tuanku. Si kuning misterius tertawa polos. Ayo pergi, aku akan memeriksanya. Aku harus mencari tahu siapa yang memiliki Roh Hukum Ki Ungu. Karena tidak bisa tenang, dia segera terbang keluar dari gunung dan menuju kedalaman dunia kabut roh. Saat terbang, dia dengan hati-hati mendesak Roh Hukum Ki Ungu, membiarkan kuning misterius bekerja sama dengannya untuk merasakan bagian ketiga dari Roh Hukum Ki Ungu. Su Fang juga perhatian, orang yang memiliki Roh Hukum Ki Ungu pastilah seorang ahli tiada taraf yang pasti telah melewati kota Laut Biru. Jadi dia harus lebih berhati-hati untuk menyembunyikan aura Roh Hukum Ki Ungu, jika tidak maka akan dirasakan oleh pihak lain. Ini tiga hari. Su Fang saat ini berada di tengah kabut roh. Di depannya ada pintu yang indah. Pintu ini tidak sederhana. Itu memancarkan aura yang tidak umum di batas surgawi. Raja Bulu Hijau perlahan berkata, di belakang pintu ini ada pintu masuk ke gerbang Siansa. Kamu bisa masuk ke pintu ini dan pergi ke ruang di mana pintu masuknya berada, tapi jangan masuk ke pintu itu. Dengan budidayamu, kamu tidak akan menjadi bisa keluar. Su Fang berseru, jadi pintu ini adalah jalan menuju dunia luar. Saya tidak menemukan apapun di sepanjang jalan, jadi hanya ada satu kemungkinan. Orang dengan roh hukum Ki Ungu seharusnya berada di balik pintu atau di luar lainnya. Dunia. Tanpa ragu, dia terbang menuju pintu. Memasuki pintu, dia merasakan semua aura memiliki bobot. Ketika kekuatan pintu mengirimnya keluar, dia tergeletak di tanah. Di depannya ada dunia yang penuh kabut roh. Sangat luas, seolah dia telah kembali ke pelukan alam. Raja Bulu Hijau mengingatkannya, perjalanan dari sini ke pintu masuk masih panjang, dan di sini juga sangat berbahaya. Hampir semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang jiwa, dan hanya ada sedikit penggarap alam abadi. Akankah gerbang Sianza menyapu arus udara dunia besar? Arus udara ini akan mengeluarkan sejumlah harta dan material. Berdengung. Tiba-tiba ada gerakan di lengan kanannya. Semangat hukum Ki Ungu. Tuan, itu seharusnya menjadi bagian terakhir dari roh hukum Ki Ungu. Si kuning misterius juga tampak bersemangat dan penasaran. Untuk menghindari penyergapan oleh para ahli, Su Fang memutuskan untuk tidak menyembunyikan identitasnya. Dia akan pergi sebagai murid dari sekte penyegel surgawi. Akan lebih mudah baginya untuk dilindungi oleh para ahli sekte tersebut. Tidak lama setelah dia terbang, dia menemukan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Batu-batu besar itu seperti raksasa yang menjaga dunia ini. Mereka terlalu tinggi untuk dilihat dengan mata telanjang. Ketika dia melewati batu-batu besar itu, dia merasa seperti akan tertimpa batu-batu besar itu. Setelah beberapa saat, dia terbang keluar dari hutan batu. Mereka melihat barisan pegunungan yang saling terhubung. Mereka diam-diam berdiri di tanah, menikmati baptisan energi tingkat tinggi gerbang siansa. Pada akhirnya, mereka akan melahirkan harta karun yang mengandung energi tingkat tinggi. Wow! Di depan terdengar jeritan setan yang ketakutan dan gelisah. Setelah mendengarkan dengan seksama, ada beberapa iblis yang kuat. Dan setelah beberapa tarikan nafas, mereka buru-buru lari dari kabut di atas. Mereka ingin meninggalkan gerbang siansa. Nak, turun! Raja bulu hijau tiba-tiba berteriak, Nak, kamu tidak melihat almana ketika kamu keluar. Sial, kenapa kamu menemukan aliran ki gerbang siansa begitu kamu datang ke sini? Sufang mendarat di tanah dan dengan cepat bersembunyi di balik batu besar. Mengapa aliran ki gerbang siansa menjadi bencana? Aliran ki gerbang siansa adalah alat dao. Gerbang siansa adalah benda dao. Pikirkan betapa kuatnya aura benda dao. Ki yang dikeluarkannya dapat dengan mudah membunuh penggarap jiwa yang manapun. Tapi itu tidak masalah. Selama kamu bersembunyi dulu, kamu akan menjadi baiklah. Lalu kamu bisa segera mencari harta karun. Mungkin ki yang keluar kali ini berisi harta karun sejati dari gerbang siansa. Tidak ada yang tahu. Mungkin ada. Mungkin bahkan tidak ada kentut. Tapi bagaimana jika ada? Bagaimana jika kamu mendapatkannya? Logika macam apa ini? Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Bulu Hijau terkadang menyerahkan segalanya pada takdir. Goblin besar yang hebat datang ke sini, tetapi di depan gerbang siansa, dia masih merupakan eksistensi rendahan. Huo huo. Setelah beberapa saat, masih ada beberapa setan yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tanah mulai berguncang, dan kabut pun terkoyak. Ketika dia melihat ke atas, sepertinya Flying Immortal Island sedang marah. Tebing di dekatnya berguncang, dan sejumlah besar batu berjatuhan. Dentang. Sufang merasa dirinya, pegunungan di sekitarnya, dan pepohonan seakan-akan berada di atas pengki. Pengki itu bergetar karena kekuatan yang sangat besar. Sepertinya bumi, gunung, dan benda apapun, termasuk Sufang, akan jatuh ke dalam jurang tak berujung kapan saja. Batu-batu yang berjatuhan di sekitarnya bahkan lebih mengerikan. Tebing itu hampir satu sisi, menutupi lembah di dekatnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Melihat ke atas, di kedalaman gerbang Siansa, udara berada dalam kondisi terdistorsi. Kemudian, aura besar keluar, merobek kabut roh yang tinggi di langit menjadi dua. Aliran Ki ini terus mengalir ke arahnya. Sufang sangat ketakutan sehingga dia segera menundukkan kepalanya. Aliran Ki ini bahkan dapat merobek ruang. Seberapa kuatkah itu? Suara mendesing. Suara mendesing. Sekilas saja, dunia berada di tengah pasir yang beterbangan dan batu yang berguling. Batu dan pasir yang beterbangan berubah menjadi debu lapis demi lapis. Gerbang Siansa telah menjadi sunyi, dan ujung di belakangnya masih dalam kekacauan dan kehancuran. Berdiri, Zhang Xuan masih berada di tengah gelombang kejut. Kedepan, dia melihat kabut spiritual yang terkoyak sedang berkumpul. Banyak hutan telah hilang, dan pecahan batu berserakan di mana-mana. Namun, beberapa daerah dataran rendah tidak terlalu terkena dampaknya, dan hanya dipenuhi pecahan batu. Roh ringan. Kabut roh di depan mulai mengembun. Tiba-tiba, cahaya bintang yang menyilaukan terkubur oleh kabut roh. Raja bulu hijau berteriak, itulah harta karun yang keluar dari gerbang Siansa dengan Aliran Ki. Itu benar-benar harta karun. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Ternyata itu adalah harta karun yang keluar dari gerbang Siansa bersama Aliran Ki. Dengan menggunakan langkah ilahi penguasa, dia menyerbu ke dalam kabut roh dengan aura yang mengejutkan. Cahaya roh itu semakin dekat. Dengan kemampuan Great Perfection Stage miliknya, dia bisa melihat menembus cahaya roh itu. Ada sebuah batu di dalamnya, sebuah batu dengan energi dunia kecil. Ini pasti material dari dunia yang besar. Batu seperti itu cukup untuk ditukar dengan batu roh bermutu tinggi dan bermutu tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Kurang dari 100 meter. Siapa yang tahu bahwa dua sosok, satu di kiri dan satu lagi di kanan, lebih cepat dari Su Fang dan meraih batu itu pada saat bersamaan. Bang! Dalam sekejap, cahaya roh itu ditangkap oleh ahli di sebelah kanan, sementara kultifator di sebelah kiri jauh lebih lemah dan terpaksa mundur beberapa kaki. Puff! Dia tidak hanya mendapatkan batu aneh itu, tetapi orang itu juga mengambil langkah maju dan bergegas menuju penggarap di sebelah kiri. Pada akhirnya, dia berubah menjadi kabut darah karena momentum tersebut dan terbunuh. Mereka berdua adalah ahli yang sol realem. Bai Bai melihat harta karun yang dirampas di depan matanya dan merasa kecewa. Namun, pihak lain adalah eksistensi yang melampaui dirinya. Dia tidak bisa mendapatkan harta karun semacam ini kecuali dia membiarkan pelayan yang jiwa melakukannya. Bersembunyi dari ahli itu, Yesiwen terbang ke arah lain. Saat ini, kabut di langit sudah pulih. Setelah terbang dalam jarak dekat, Yesiwen mendengar puluhan suara mendesis. Mereka terbang menuju gerbang Sianzah dari pinggiran. Mereka seharusnya berada di sini untuk mencari harta karun itu. Karena gerbang Sianzah memuntahkan harta karun, semua ahli di sekitar gerbang Sianzah akan bergegas dan mengambil harta karun yang dimuntahkan. Berdengung. Lengan kanannya tiba-tiba bergerak lagi. Suan Huang berkata, Guru, ada aura. Itu adalah aura roh hukum Kiungu. Namun, ia melintas di depan. Aura itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Ayo pergi dan lihat. Dia tidak peduli dengan harta lainnya. Dia ingin melihat siapa orang itu. Saat ini, dia ingin menentukan murid seperti apa yang memiliki roh hukum Kiungu. Setelah melewati sejumlah besar reruntuhan dan beberapa lembah, dia bertemu banyak kultifator dan murid dari sekte penyegel surgawi. Terutama para murid berjubah kuning dan hitam. Mereka adalah ahli yang dipimpin oleh pangeran Sue dan Seng panjang umur. Aku tidak bisa menangkap auranya. Setelah satu jam, dia masih tidak menemukan apapun. Dia juga tidak merasakan apapun ketika dia mendesak roh hukum Kiungu. Suan Huang berkata, Guru, itu berarti kultifasi orang itu sangat tinggi dan kecepatannya sangat cepat. Saat kami menyusul, pihak lain sudah jauh dari area ini. Lupakan saja, akan ada kesempatan lain. Su Fang kecewa. Suasana hatinya seperti pepatah, semakin tinggi ekspektasinya, semakin besar pula kekecewaannya. Kejarlah, itu pasti harta karun yang keluar dari gerbang siansa. Ia sebenarnya memiliki kesadaran dan menghindari penindasan kita. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang pria dari belakang. 317. Harta karun dimuntahkan dari gerbang siansa. Karena mereka tidak dapat menemukan aura roh Ki Dharma Ungu, sebaiknya mereka menyita harta karun itu. Jarang sekali kita bisa menemukan gerbang siansa. Mengikuti aura mereka, mereka menyadari bahwa banyak orang sedang mencari di dalam kabut. Haha, itu adalah roh artefak, roh artefak tingkat tinggi. Su Fang mengikuti di belakang para ahli, mencari di tepian. Tiba-tiba, seruan seorang lelaki tua datang dari dalam tengah. Desir, 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 desir. Ternyata itu adalah roh artefak dari artefak bermutu tinggi. Tidak mudah bagi artefak bermutu tinggi untuk membentuk roh artefak, tetapi roh artefak itu masih bisa ada dengan sendirinya. Ini berarti semangat artefak telah lama hancur. Itu adalah eksistensi tanpa tubuh artefak, hanya roh artefak ilusi. Setelah mendapatkan roh artefak semacam ini, ia bisa menyatu dengan pedang terbang bermutu tinggi dan menjadi artefak yang kuat. Tiba-tiba, kekuatan angin keluar dari kabut, menyebabkan Su Fang mundur beberapa langkah. Di depannya, lebih dari selusin ahli bertarung satu sama lain untuk merebut cahaya pedang hijau yang kabur. Lampu pedang hijau memiliki kesadaran yang kuat. Tampaknya ia telah membentuk roh pedang dalam waktu yang sangat lama, itulah sebabnya ia bisa bereaksi begitu cepat. Apalagi ia tidak mau ditangkap manusia. Melihat aura para ahli itu, mereka semua adalah ahli alam yang jiwa dengan budidaya yang tak terduga. Melihat mereka, Su Fang berpikir, dengan kekuatanku, aku bahkan tidak bisa mendekati roh pedang, apalagi mendapatkannya. Ini adalah harta berharga yang sangat berguna, terutama ketika aku bisa mengolah Daluo Heaven Sword Ki dan Green Pedang Ki Kurva Teratai dari Sekte Pedang Teratai. Dengan roh pedang, akan sangat mudah untuk mengembangkan berbagai seni pedang. Tuan, biarkan kami keluar dan membentuk aliansi untuk merebut roh pedang. Di ruang kuning yang mendalam, Mo Feng Jun mengajukan idenya. Aku akan membiarkanmu membawa Feng Xingxen, Zhuo Zhuo Feng, Xiaoling, Feng Yanjin, Gao Cheng, dan Wu Wei keluar untuk merebut harta karun itu. Selama kamu memiliki kemampuan, kamu dapat merebut harta apapun. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Ki Jet ini, tersebar berpasangan dan bertiga. Ini adalah saran yang bagus. Memanfaatkan banyaknya ahli yang merebut roh pedang, Su Fang melepaskan tujuh budak alam jiwayang. Budak yang tersisa tinggal di ruang kuning yang mendalam untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Feng Xingxen memiliki budidaya tertinggi di antara para pelayan dan merupakan eksistensi paling kuat. Ketujuh dari mereka berdiskusi dengan Su Fang dan segera mendekati roh pedang. Pada saat Su Fang semakin dekat, sudah ada lebih dari 30 pendekar pedang yang ying yang berprestasi tinggi yang bertarung demi roh pedang, termasuk sekte penganugerahan surgawi, sekte semua orang suci di gunung hijau, sekte pedang patah, dan beberapa orang yang tidak diketahui. Praktisi. Suara mendesing. Saat semua orang hendak merebut roh pedang, seberkas cahaya spiritual tiba-tiba keluar dari kedalaman kabut spiritual di depan mereka. Seperti bintang jatuh, cahaya spiritual tiba-tiba melesat melintasi langit di atas semua orang, meninggalkan ekor api spiritual yang menyilaukan. Harta karun lainnya, Su Fang sangat bersemangat, memanfaatkan fakta bahwa hanya sejumlah kecil orang yang memperhatikan cahaya itu, dia berbalik dan mengejarnya. Beberapa ahli terbang dari langit, mereka semua berada di alam jiwa yang. Mereka datang bukan untuk merebut roh pedang, tetapi untuk cahaya spiritual. Mo Feng Jun, bawalah ke enam ahli itu dan cobalah yang terbaik untuk mendapatkan roh pedang. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, maka pergilah ke tempat lain untuk mencoba keberuntunganmu. Saat mereka secara bertahap menjauhkan diri dari Mo Feng Jun dan yang lainnya, Su Fang masih memberi mereka beberapa instruksi. Pada saat dia berhasil mencapai cahaya spiritual, sudah ada lebih dari selusin ahli yang saling bertarung. Itu adalah Batu Giok. Slip Giok sebenarnya telah membentuk kesadaran dan saat ini menghindari serangan para ahli. Su Fang bersembunyi di puncak gunung dan menyaksikan para ahli bertarung satu sama lain. Dia tidak bisa mendekat. Para ahli itu telah saling membunuh untuk mendapatkan Slip Giok. Dia tiba-tiba punya pertanyaan. Senior, mengapa sebagian besar harta karun yang keluar dari gerbang Sianza memiliki kesadarannya sendiri? Roh Pedang memang seperti itu, begitu pula Slip Gioknya. Pertanyaan ini telah diajukan oleh banyak orang selama puluhan ribu tahun. Hanya ada satu jawaban, dan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh para ahli yang meninggal di dalam gerbang Sianza. Roh Pedang dan Slip Giok semuanya seperti itu. Setelah disegel di dalam gerbang Sianza selama puluhan ribu tahun, mereka secara alami memiliki kesadaran mereka sendiri. Kemudian mereka diludahkan oleh aliran Ki dan diperoleh oleh para penggarap yang datang ke sini untuk ditempa, jawab Raja Bulu Hijau. Berarti tidak ada harta karun yang benar-benar berasal dari gerbang Sianza. Dengan kata lain, tidak ada harta karun yang benar-benar berasal dari gerbang Sianza. Harta karun itu hanya dapat ditemukan secara kebetulan, dan hanya ada di dalam gerbang Sianza. Jika Anda ingin mendapatkan harta itu, Anda harus memasuki dunia item dao untuk mendapatkannya. Setiap penggarap jiwa yang yang masuk hanya akan mati. Bahkan apembangkit tenaga listrik puncak sejati belum tentu bisa pergi. Sayangnya, aku tidak berdaya untuk mendapatkan Slip Diok ini. Demi harta karun, mereka akan membunuh siapapun yang mereka lihat. Mereka tidak berbeda dengan jalan iblis atau jalan rusak. Slip Diok dengan kesadarannya sendiri tidak sebanding dengan risikonya. Memikirkan hal itu, dia memutuskan untuk menyerah. Dia berbalik dan terbang lebih jauh ke gerbang Sianza. Mayoritas harta karun ada di sekitar gerbang. Sepanjang jalan, dia melakukan yang terbaik untuk menghindari pertemuan dengan murid sekte penyegel abadi. Namun dia bertemu dengan semakin banyak petani. Hanya para penggarap jalan iblis yang berjumlah lebih dari seribu. Su Fang melambat. Hidungnya menggeliat beberapa kali, dan dia langsung terbang ke kiri. Baunya sangat harum. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Seharusnya itu adalah bau benda spiritual yang matang. Indera penciumannya yang sempurna jauh lebih baik daripada indera penciuman orang biasa. Dia mencium aroma aneh di udara. Meskipun sangat samar, itu cukup bagi seorang kultifator sempurna untuk menciumnya. Setelah terbang sekitar lima mil, tidak ada seorang pun di sekitar. Hutan ini tidak memiliki cahaya spiritual atau ki spiritual khusus. Su Fang dengan bersemangat memasuki hutan. Dia menginjak batu besar untuk mencari. Indera penciumannya dipenuhi dengan bau harum. Itu terlalu kuat. Jika seorang kultifator datang ke sini, mereka pasti akan mencium baunya. Desir. Di dalam hutan yang gelap, ekspresi Su Fang berubah. Tiba-tiba, aura setan muncul di sampingnya. Bang. Dia menguatkan dirinya dan meninju aura iblis itu. Seperti yang dia duga, lengannya hampir patah, dan armor ilahi janin dagingnya benar-benar hancur. Di depannya ada iblis yang tidak bisa dihancurkan. Kepalanya runcing, pinggang bundar, dan kaki panjang. Itu juga bisa dianggap sebagai big goblin. Harta karun ini milikku. Tapi aku harus memakanmu untuk menemukannya. Iblis itu menatap tajam ke arah Su Fang. Anda memang memiliki kualifikasi untuk menjadi komandan ketujuh saya. Dia meraih dengan tangan kanannya, dan primordial chaos sage muncul di telapak tangannya. Dia menembakkannya ke arah iblis dengan kecepatan kilat. Kita akan bicara setelah aku memakanmu. Haha. Baju besi hitam iblis itu berderit dan bergetar. Dengan bunyi gedebuk, tangannya yang besar menamparkan kepala Su Fang. Berdengung. Lampu merah yang familiar keluar dari cermin kuno. Tangan iblis itu langsung membeku ketika menyentuh lampu merah, dan aura iblisnya tersebar. Baru pada saat itulah iblis menyadari betapa kuatnya cermin kuno itu. Ia ingin berjuang, tetapi tidak ada gunanya. Lampu merah sudah menyelimuti seluruh tubuhnya. Suan Huang, aku serahkan ini padamu. Di saat yang sama, sebuah pagoda muncul di samping lampu merah. Su Fang meraih dengan tangan kirinya, dan iblis itu tersedot ke dalam Suan Huang. Komandan ketujuh. Itu terlalu sedikit. Setiap lapisan ruang Suan Huang membutuhkan seratus ribu komandan, jadi hanya ada tujuh. Namun, Su Fang tidak terburu-buru. Bagaimanapun, pagoda enam jalan Suan Huang masih belum pulih sepenuhnya. Belum terlambat untuk menekan sejumlah besar komandan setelah pulih sepenuhnya. Suara mendesing. Banyak daun jatuh ke tanah. Tiba-tiba, sekuntum bunga berwarna darah melayang di udara di antara beberapa pohon besar. Bunga abadi. Itu adalah bunga abadi yang menakjubkan. Bunga itu terlihat mirip dengan bunga abadi yang diperoleh Su Fang sebelumnya, namun warnanya lebih berkilau dan murni. Terlebih lagi, auranya tidak abadi atau tidak bisa dihancurkan. Itu adalah aura jiwa yang... Ini adalah bunga abadi yang telah mencapai alam yang jiwa. Sebenarnya ada buah. Sesampainya di depan bunga abadi, hal pertama yang dia cium adalah aroma aneh. Ini adalah aroma yang belum pernah ada sebelumnya. Melihat lebih dekat, bunga abadi benar-benar membuahkan hasil. Itu adalah buah merah seukuran bola mata. Luar biasa, luar biasa. Di masa lalu, saya mendengar bahwa bunga abadi akan berbuah setelah 10 ribu tahun. Saya pikir itu hanya rumor. Lagipula, tidak ada seorang pun yang pernah melihat atau memperolehnya. Saya tidak berpikir akan ada. Sebenarnya menjadi bunga abadi yang menghasilkan buah. Raja bulu hijau tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Buah ini telah mencapai puncak alam yang jiwa. Menambah kemampuannya, buah ini mungkin dapat membantu ahli yang jiwa tahap ke-10 mencapai alam yang lebih tinggi. Harta karun ini benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Itu bahkan lebih penting daripada roh pedang. Tentu saja, roh pedang juga memiliki kelebihan. Kekuatan serangannya tidak ada bandingannya. Raja bulu hijau tertawa. He he, ini secara alami adalah harta karun yang tiada taranya bagi ras iblis dan ras manusia. Ini adalah harta tak ternilai yang hanya bisa terbentuk setelah puluhan ribu tahun. Kamu harus menyimpan harta ini ketika kamu mencapai puncak yang alam jiwa. Ini adalah buah abadi. Buah abadi. Dia segera memetik bunga abadi dan menaruhnya di dalam botol giyok. Ini adalah harta tak ternilai yang tidak bisa dibeli. Dia kemudian menelan kelopak bunga yang tersisa, dan energi spiritual yang kuat meledak di dalam tubuhnya. Terlebih lagi, ini adalah esensi energi spiritual dari gerbang siansa, yang berarti itu bukanlah energi dari dunia kecil. Setelah energi ini meledak, ia benar-benar menekan dan menyebarkan ki sejati dunia kecil Sufang. Ia juga ingin menghancurkan meridian dan tubuh fisiknya. Untungnya, dia telah mengaktifkan sembilan yang ki sejati dan menggabungkannya dengan ki dinginnya. Keduanya mampu melahap energi tingkat tinggi bunga abadi. Sufang duduk bersila dan mulai memurnikan energi ganas ini. Dia kemudian dengan gila-gilaan menyerap energi esensi dunia dan menyuruh beberapa pelayan yang jiwa keluar untuk menjaganya. Menggunakan transformasi sembilan yang sembilan, energi yang murni di tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan, menelan setiap otot dan sel. Alam suci asalnya juga mengeluarkan ki dingin yang samar, mencapai efek kultivasi ganda yin dan yang. Energi yang yang terbentuk setelah itu bahkan lebih murni. Itu juga memadukan energi tingkat tinggi yang terkandung dalam bunga abadi dengan energi tingkat tinggi yang diserap dari alam. Banyak energi membentuk aura luas yang melonjak di dalam tubuh Sufang. Gerbang Sianza hanyalah tanah terberkati Sufang. Energi tingkat tinggi di sini tidak mungkin dimurnikan oleh kultivator manapun, tetapi itu tepat baginya untuk memurnikan dan menggabungkannya. Harta apa? Gerbang Sianza apa? Saat ini, mereka semua menghilang tanpa jejak. Hanya kekuatan yang meraung. Sekitar setengah bulan kemudian. Bang! Hutan yang sunyi dijungkir balikan oleh kekuatan yang menakutkan. Banyak pohon tumbang, dan sejumlah besar kotoran keluar dari tubuh Sufang. Mulai saat ini, kekuatannya juga muncul dalam tujuh bentuk, lapisan ketujuh umur panjang. Dia menerobos alam lain, lapisan ketujuh umur panjang. Kekuatannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Masih banyak harta karun, saya tidak bisa membuang waktu dan menggunakannya terlalu banyak untuk berkultivasi. Dia segera menggunakan seni jari 100 titik akupuntur untuk memandu kekuatan promosi untuk menyerang dua meridian yang, roh ki dharma ungu, dan bukaan ilahi. Ditambah dengan aktifasi kekuatan sihir cincin ajaib mistik, kekuatan dan kekuatan sihirnya meningkat secara gila-gilaan. Dengan sembilan yang truki, dia perlahan bisa menyerap energi tingkat tinggi. Energi tingkat tinggi ini sebanding dengan benda spiritual. Benda spiritual memiliki banyak efek, dan energi tingkat tinggi akan memberi Su Fang energi tingkat tinggi. Itu setara dengan alam panjang umur yang menyerap energi alam yang baru lahir. Ditambah dengan kekuatan promosi, kekuatan Su Fang meningkat pesat. Untuk dapat menembus lapisan ketujuh umur panjang saat ini, itu akan memberi saya lebih banyak kemampuan untuk mendapatkan harta karun. Perjalanan pembelajaran berdasarkan pengalaman di gerbang Sianza ini pasti akan menjadi perjalanan transformasi bagi saya. Bukaan ilahi lebih kokoh dari sebelumnya. Dia bisa dengan jelas melihat kekuatan sihir di dalamnya telah berubah menjadi lautan. Kedua meridian yang juga lebih padat dan menyatu dengan tubuhnya dengan lebih sempurna. Beberapa hari kemudian, suara mendesing. Beberapa pelayan yang nascen sol yang bersembunyi di kegelapan melarikan diri ke telapak tangan Su Fang. 318. Su Fang terbang keluar pegunungan setelah menerobos dari pegunungan ke-6 hingga ke-7. Dia merasa kondisinya sangat aneh. Indranya juga meningkat pesat. Sayangnya, dia adalah seorang void dust. Dia tidak memiliki inti emas, jadi dia tidak memiliki apapun yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultifator normal. Misalnya, inti emasnya dapat memadatkan tanda roh dan memahami tanda dewa untuk mengembangkan kemampuan dewa. Apa yang harus dilakukan oleh para kultifator lain hanyalah beban bagi Su Fang. Tentu saja, tanda dewa yang dibentuk dengan mengembangkan kemampuan dewa masih ada. Mereka semua ada di dantiannya. Saya akhirnya mendapatkan buah abadi. Saya ingin tahu harta apa yang akan saya dapatkan selanjutnya. Tidak peduli hutan atau ngarai mana yang mereka lewati, Su Fang akan menggunakan berbagai kemampuan tahap kesempurnaan agung untuk secara hati-hati merasakan berbagai aura alam. Tapi dia tidak menemukan apapun. Fin Ki, Nak, ada iblis Ki yang sangat kuat. Tiba-tiba, suara Raja Bulu Hijau terdengar. Dia segera merasakannya dengan cermat. Benar saja, ada aura setan di dalam kabut. Itu datang dari kedalaman kabut, dan aura iblis dilepaskan di sana. Dan itu adalah iblis Ki yang sangat familiar. Green Feather King merasakannya lagi. Jika tebakan Raja ini benar, itu pasti aura seorang kenalan lama. Goblin besar yang tak tertandingi. Su Fang terkejut. Hem, lupakan saja. Ki iblis khusus semacam ini unik di alam Zuotian. Seharusnya itu adalah musuh lama Raja ini, Kaisar Tikus Borsurgawi. Kaisar Tikus Borsurgawi. Itu aura Kaisar Tikus Borsurgawi. Hanya saja aura ini belum mencapai puncaknya. Benar, benar, itu pasti keturunan Kaisar Tikus Borsurgawi. Itu hanya tikus, tapi jangan meremehkannya. Itu jauh lebih kuat daripada rubah kecil itu. Ia berada di puncak alam Jiwayang. Junior tidak peduli dengan perlombaan tikus. Tapi iblis ini pasti datang ke sini untuk mencari harta karun. Aku akan pergi melihatnya. Su Fang terbang ke arah iblis Ki. Setelah melewati beberapa gunung, iblis Ki semakin kuat. Lalu, dia mendengar serangkaian ledakan. Jelas, banyak ahli yang berebut harta karun. Setelah melepaskan indranya, dia merasakan semacam aroma di kedalaman air mata. Tapi itu tidak terlalu kuat. Sepertinya itu adalah aroma dari sejenis pil obat. Mungkinkah mereka berebut sejenis pil obat langka? Mengambil risiko untuk mendekat, aura pertarungan para ahli menyebar ke segala arah. Ada lebih dari 40 ahli jiwa yang berebut pil putih yang dapat digunakan untuk menghindari aura para ahli. Su Fang menghela nafas dalam hati. Mungkinkah itu roh pil yang legendaris? Itu benar-benar roh pil. Harta karun semacam ini diubah dari pil obat menjadi roh pil. Setelah ditelan, kekuatan obatnya tidak terbatas. Pantas saja banyak ahli yang memperebutkannya. Jika Anda mendapatkan pil spirit, akan ada banyak manfaatnya. Memelihara pil spirit untuk membantu Anda memurnikan pil di masa depan secara alami akan jauh lebih mudah. Green Feather Monarch juga melihat ke depan. Itu adalah pil penciptaan yang merebut kehidupan. Junior pernah mendengarnya. Itu adalah pil asal murni, pil milik legenda. Pil penciptaan perampas kehidupan adalah pil yang tiada taranya. Bahkan ahli jiwa yang pun tidak dapat melahapnya. Hanya ahli jiwa yang dapat menggunakannya. Selain itu, pil ini dapat membantu Anda melawan kesengsaraan surgawi dan meningkatkan umur Anda. Salah satu dari pil tersebut sangat berharga. Hanya bahan pemurniannya saja yang memerlukan lebih dari 100 jenis. Roh pil ini tidaklah sederhana. Anda harus tahu bahwa jika Anda mendapatkan roh pil, itu setara dengan mendapatkan formula pemurniannya. Bukankah itu berarti Anda telah menguasai pemurniannya? Metode untuk pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan. Ya, pil obat sudah mati. Pil obat biasa tidak mungkin mendapatkan formula pemurnian darinya. Tapi roh pil memiliki kesadarannya sendiri, jadi secara alami ia mengetahui formula pemurniannya. Saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan kehidupan ini merebut menciptakan semangat pil-pil. Kali ini kau benar-benar pintar. Jika kau bisa mendapatkan formula pemurnian pil perampas kehidupan, he he, raja ini bisa menjamin bahwa kau akan menjadi kultifator terkaya di masa depan. Pada saat itu, kau bisa memadukannya dengan penguatan yang pil. Dengan yang kimu, pil perampas hidupmu pasti akan menjadi pil terbaik. Demon win berjubah emas itu sepertinya adalah iblis. Itu adalah cucu Kaisar Tikus Borsurgawi. Raja ini ingat bahwa Kaisar Tikus Borsurgawi hanya memiliki satu putra, jadi ia seharusnya hanya memiliki satu cucu. Ada banyak setan tikus, tetapi Kaisar Tikus Borsurgawi jarang ditemukan. Alam surga Zuo dan dunia kecil lainnya, hanya garis keturunan Kaisar Tikus Borsurgawi yang ada. Green Feather King dengan mudah mengetahui identitas demon win berjubah emas. Tetapi jangan pernah berpikir untuk menekan Kaisar Tikus Borsurgawi itu. Jika tidak, Kaisar Tikus Borsurgawi akan mengejarmu ke seluruh dunia. Siapa yang peduli, bagaimanapun, aku tidak takut pada setan. Selama itu tidak memprovokasiku, aku akan baik-baik saja. Sufang diam-diam menatap sekelompok besar ahli di depannya. Roh pil itu sangat cepat, dan ia tahu cara menggunakan manusia untuk membunuh satu sama lain. Tampaknya kesadarannya sangat kuat. Pil penciptaan perampasan kehidupan adalah harta karun legendaris, dan roh pil ini memiliki kesadarannya sendiri. Memperolehnya setara dengan mendapatkan formula pil lengkap. Sambil menunggu kesempatan, dia diam-diam mengamati, kecepatan Tikus Borsurgawi benar-benar mencengangkan. Tampaknya ia belum mencapai puncak jiwa yang, jadi ia tidak sebanding dengan para kultifator itu, namun hampir secepat kera itu. Bukankah itu berarti kecepatan Kaisar Tikus Borsurgawi sama dengan kecepatan kera itu? Green Feather King dengan malas mengingatkannya, kamu harus mengingat kemampuan bawaan Tikus Borsurgawi. Tidak ada jaminan bahwa kamu tidak akan menjadi musuh Kaisar Tikus Borsurgawi di masa depan. Kemampuan bawaan Tikus Borsurgawi adalah kecepatannya, itu gigi yang kuat, dan racun iblisnya yang unik. Keistimewaan Tikus Borsurgawi adalah kemampuan bawaannya untuk menggali ke dalam tanah. Kemampuan bawaannya untuk mencuri ayam dan anjing. Ketika tidak melakukan apa-apa, ia suka menggali ke dalam tanah. Sekalipun ia tidak bisa menang, ia masih akan menggali ke dalam tanah, tetapi dibandingkan dengan kera itu, Kaisar Tikus Borsurgawi masih sedikit lebih lemah. Sayangnya, ada Kaisar Tikus Pengebor Surgawi di belakangnya. Jika tidak ada, aku benar-benar akan menekan Tikus Pengebor Surgawi ini menjadi seorang komandan. Itu karena Tikus Borsurgawi hampir menggunakan kecepatannya untuk mendapatkan pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan. Tapi sekarang, lebih dari sepuluh pakar manusia menargetkannya. Ada juga beberapa ahli dari sekte penyegel abadi. Melihat dengan cermat, dia melihat beberapa ahli dari sekte penyegel abadi mengelilingi roh pil. Su Fang tidak mengenali mereka. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Saya tidak akan menyerah pada roh pil hanya karena mereka ahli dari sekte penyegel abadi. Jika mereka terus bertarung seperti ini, maka jika raksasa seperti kota Bluesea datang, Saya menang, tidak ada peluang. Terlebih lagi, roh pil ini pasti akan menarik perhatian para ahli sekte penyegel abadi. Jimat teleportasi Kali ini, saya akan mengambil risiko dan menggunakan jimat teleportasi untuk mendapatkan roh pil. Ini adalah risiko. Saya akan memikirkannya setelah saya mendapatkan roh pil. Setelah memikirkannya sejenak, dia akhirnya memikirkan cara untuk merebut harta karun dari sekelompok ahli. Suara mendesing Dia baru saja membuat keputusan ketika lebih dari sepuluh ahli terbang. Mereka semua ahli dari jalan iblis. Para ahli jalur iblis ini semuanya berada di alam yang jiwa. Selain itu, mereka berada di puncak alam yang jiwa. Sekarang, bahkan ahli dari sekte penyegel abadi pun dikirim terbang. Ada terlalu banyak orang. Roh pil terlalu dekat dengan ahlinya. Saya belum bisa bergerak. Mengeluarkan jimat teleportasi, Sufang bersiap untuk bergerak. Namun, roh pil selalu ada di gua-gua di sekitar para ahli. Sulit untuk merebutnya. Adegan itu kacau balau. Lusinan ahli sedang berperang. Entah itu para penggarap nakal, penggarap jalur iblis, atau tikus berlian surgawi, mereka semua menggunakan metode mereka sendiri. Jika ini terus berlanjut, semangat pil-pil perampas kehidupan pasti akan menarik lebih banyak ahli. Apalagi saat dia berada di sekte dewa tertinggi. Adegan dia melindungi resep pil penguat yang muncul di benaknya. Resep pil penguat yang telah menarik perhatian sekte dewa tertinggi. Mereka tidak ragu-ragu menggunakan teknik penginderaan langit dan bumi. Bukankah semangat pil dari pil perampas kehidupan ini akan menyebabkan faksi-faksi utama saling bertarung? Pada akhirnya, lebih banyak petani yang datang. Jumlahnya lebih dari 20. Mereka dipanggil oleh kultifator lainnya. Sepertinya sebagian dari mereka adalah kultifator nakal. Kebanyakan dari mereka sebenarnya adalah murid dari berbagai faksi besar. Namun, para ahli dari sekte penyegel abadi ada di sini lagi. Raung seorang ahli jalur iblis. Lebih dari 20 ahli yang sol terbang. Pemimpinnya adalah Sueleng. Sueleng datang dan memerintahkan semua orang dengan suara rendah. Putra mahkota kami pasti akan meminum roh pil-pil perampas kehidupan ini. Semuanya, jika kalian merebut roh pil tersebut, kalian akan memberikan kontribusi yang besar kepada putra mahkota kami. Tetapi bukankah roh pil yang begitu penting harus diberikan kepada sekte tersebut? Tanya seorang ahli yang sol. Dia tidak bisa mengerti. Sueleng berteriak, semua orang di sini adalah saudara dari fraksi putra mahkota kita. Sekte tidak mengetahui tentang roh pil ini. Tentu saja, itu akan menjadi milik putra mahkota kita. Kali ini, putra mahkota kita pasti akan menjadi murid yang mulia Dao yang akan melakukannya. Berkontribusi besar pada sekte ini. Fraksi putra mahkota kami juga akan menginjak wajah fraksi Giyokwangi dan fraksi Batu Sein. Jadi mereka semua adalah anggota fraksi putra mahkota. Su Fang, yang diam-diam mendengarkan, mengertakkan gigi. Itu terlalu kebetulan. Orang-orang ini bukan berasal dari fraksi Giyokwangi atau fraksi Stone Sein, namun mereka berasal dari fraksi putra mahkota. Terlebih lagi, fraksi putra mahkota ingin mengambil semangat pil-pil perampas kehidupan ini untuk diri mereka sendiri. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pangeran Sui jika pil perampas kehidupan ini jatuh ke tangannya. Langkah ilahi penguasa surga. Sui Leng benar-benar layak disebut ahli. Dia meminta semua anggota fraksi putra mahkota, dan lebih dari 30 ahli jiwa yang membentuk formasi. Menggunakan rune untuk berkoordinasi dengan formasi, dia mampu mengendalikan kekuatan lebih dari 30 ahli yang sol. Aura dan kemampuan ilahi miliknya melesat ke arah pusat formasi. Hanya dalam beberapa langkah, dia telah mencapai pusat formasi, menjatuhkan beberapa ahli yang sol yang sedang bertarung. Dia kemudian menggunakan cakar ilahi naga langit untuk mengambil roh pil. Bang! Sosok emas tiba-tiba menghempaskan cakar ilahi naga langit. Sui Leng sangat marah. Sial, kamu adalah tikus bor surgawi. Mungkinkah kamu berhubungan dengan kaisar tikus bor surgawi? Sekte penyegel abadiku selalu ingin menekan kaisar tikus bor surgawi. Kali ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Sosok emas itu menampakkan wajah tampan. Haha, jika kamu memiliki kemampuan, maka tekanlah orang tua keluargaku. Aku tidak akan membiarkan sekte penyegel abadi mendapatkan roh pil ini. Iblis Ki. Di sisi lain, memanfaatkan fakta bahwa Sui Leng tidak dapat memperoleh roh pil, lebih dari 10 ahli iblis dao mengendalikan rantai untuk mengambil roh pil. Membelanjakan. Sui Leng menggunakan langkah ilahi penguasa dan menggunakan rune yang tak terhitung jumlahnya untuk melepaskan gelombang pedang Ki yang menakutkan mengenai rantai Ki iblis tepat pada waktunya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menggunakan cakar ilahi naga langit untuk meraih roh pil tersebut. Cakar ilahi naga langit sangat berguna saat ini. Ia memiliki aura yang kuat dan sangat cepat. Roh pil kemungkinan besar diperoleh oleh Sui Leng. Selamat tinggal, selamat tinggal. Jika para ahli iblis dao tidak mau, para ahli lainnya bahkan lebih tidak mau. Mereka semua membuang artefaknya, yang semuanya merupakan artefak bermutu tinggi. Satu demi satu, mereka memukul cakar ilahi naga langit. Setelah serangkaian ledakan, cakar ilahi naga langit diblokir lagi. Sui Leng memandang semua orang dengan acuh tak acuh. Kau berani menentang fraksi Putra Mahkotaku. Jika Putra Mahkotaku turun, tak satu pun dari kalian di sini akan mampu bertahan. Tahukah kalian bahwa Putra Mahkotaku pernah membunuh banyak murid dao terhormat dari sekte roh abadi di Wutan Domain. Kamu pikir kamu ini siapa? Wuh! Begitu kata-kata ini diucapkan, sungguh sangat mengejutkan. Setiap kultifator, terlepas dari apakah mereka iblis dao, kultifator nakal, atau murid sekte besar yang menyembunyikan identitas mereka, semuanya terkejut. Senior, apakah Pangeran Sui benar-benar membunuh beberapa murid dao terhormat dari sekte roh abadi? Bahkan Sufang terkejut dengan ini. Pangeran Sui sangat menakutkan dan sombong. 319 Murid Dao Yang Mulia Itu adalah penerus warisan faksi di masa depan. Bukan hanya bakatnya yang luar biasa, tapi dia juga kuat. Pangeran Sui sebenarnya berani membunuh di depan umum murid dao yang mulia dari sebuah faksi. Ini benar. Raja Bulu Hijau Yang Agung juga menghela nafas. Sekitar 100 tahun yang lalu, Raja ini masih ditindas oleh sekte penyegel abadi. Suatu saat, para tetua sekte penyegel abadi berkumpul untuk membahas masalah penting. Justru masalah Pangeran Sui yang membunuh murid dao yang mulia dari roh abadi sekte. Pada saat itu, masalah ini mengguncang seluruh dunia Zuotian. Karena sekte abadi roh mengirim banyak ahli ke dunia Zuotian untuk meminta penjelasan dari sekte penyegel abadi, hal itu hampir menyebabkan kedua sekte tersebut saling bertarung. Dari kemudian, nama Pangeran Sui mengguncang seluruh dunia Zuotian. Apakah sekte roh abadi adalah faksi kelas 2? Kamu salah. Jangan berpikir seperti itu. Pangeran Sui sama kuatnya dengan yang kamu bayangkan. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Selain itu, dia memperoleh warisan dari sekte dao abadi yang sangat misterius. Sekte roh abadi itu adalah faksi utama di dunia wutan. Pangeran Sui. Pada saat ini, kata-kata Raja Bulu Hijau seperti stimulan bagi Sufang. Takut. Itu benar. Pangeran Sui adalah seseorang yang berani membunuh di depan umum murid dao yang mulia dari sekte roh abadi. Siapa yang tidak takut? Tetapi bagi Sufang, meski dia takut, dia juga merasakan aura yang akan keluar dari tubuhnya. Tekanan yang tidak berbentuk memaksanya untuk mengatasi Pangeran Sui. Putra Mahkotaku saat ini berada di gerbang seabadi. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, apalagi fraksi Putra Mahkotaku, bahkan jika ahli dari fraksi Putra Mahkotaku datang, kamu tidak akan bisa hidup. Terlebih lagi, membunuhmu akan sia-sia. Aku tidak percaya faksi di belakangmu akan berani menemukan Putra Mahkotaku. Huff. Sui Leng sekali lagi menggunakan langkah ilahi penguasa. Kamu mungkin takut dengan sekte penyegel abadi, tapi aku tidak. Tikus Bor Langit tiba-tiba melepaskan bakat bawaannya, menyebabkannya terbakar dengan api emas. Hah, 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 hah. Anda. Pada saat ini, Sui Leng telah menyerap energi lebih dari 30 ahli yang solstage. Dia menepuk telapak tangannya ke arah Tikus Bor Langit dan hati pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menghancurkan pertahanan Tikus Bor Langit, melukainya dengan parah. Semangat Pil. Cakar Dewa Naga Langit mengembun di udara, dan meraih Pil Roh dari Pil Penciptaan Perebutan Kehidupan. Saat ini, ada begitu banyak ahli di sekitar, namun tidak satupun dari mereka yang berani bergerak. Racun Iblis Terbakar. Mata Tikus Bor Surgawi memerah saat ia memuntahkan racun Iblis berwarna darah, membentuk api padang rumput yang menyapu ke udara. Saat Cakar Ilahi Naga Langit hendak mengambil Roh Pil, ia membakar Cakar Ilahi Naga Langit hingga terkorosi. Dasar Tikus Kecil, kamu benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Sue Leng mengertakan gigi karena marah. Racun Iblis bukanlah kekuatan biasa. Terlebih lagi, auranya bahkan lebih jahat dan beracun. Aura yang dipancarkan dari Cakar Ilahi Naga Langit tidak ada bandingannya. Itu telah menekan dan ling di udara dan membuatnya tidak bergerak. Tikus Bor Langit terus-menerus batuk darah, dan ia meraung ke arah ahli di sekitarnya. Apa yang kalian takutkan? Sekte Penyegel Surgawi akan mengambil Roh Pil dan meninggalkan tempat ini. Pangeran Sue tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Kalian semua manusia pengecut. Itu karena kamu tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Kekuatan Putra Mahkota kita sekarang setara dengan para tetua dari berbagai faksi. Apa yang kamu tahu? Sue Leng terlalu bangga. Puh! Saat ini, semua orang melihat ke arah Cakar Ilahi Naga Langit yang hendak menghancurkan racun Iblis itu dan mengambil pil penciptaan kembali Roh Ramuan dari kehidupan yang merebut kehidupan. Tidak ada yang mau menerima ini. Tiba-tiba, mungkin karena Sue Leng tidak terburu-buru mengambil Roh Ramuan dan ingin memberi pelajaran kepada Tikus Bor Langit, kekuatan tarikan yang melonjak mengalir menuju Cakar Ilahi Naga Langit. Siapa? Sue Leng sangat marah. Selalu ada seseorang yang tidak takut pada Sekte Penyegel Surgawi. Tikus Bor Langit menghapus darahnya. Huff! Landasan Dharma Citra Ilahi. Pada saat ini, Sue Leng menghancurkan Rune yang tak terhitung jumlahnya dan tangan yang memegang Roh Elixir menghilang bersamaan dengan kekuatan puntirnya. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergemuruh dan gaya puntirnya dikompresi dengan kuat. Kekuatan tarikannya menyala dan salah satu sosok berjubah biru itu terguncang dengan parah. Itu adalah murid dari Sekte Penyegel Surgawi. Ketika para ahli dari Sekte Penyegel Surgawi melihat sosok berjubah biru itu, mereka semua mengeluarkan suara gemuruh. Siapa yang berani merebut makanan dari mulut harimau? Sue Leng menekan dengan kelima jarinya lagi, benar-benar menghancurkan kekuatan tarikan jimat teleportasi. Namun, kekuatan yang tersisa masih membuat sosok berjubah biru itu terbang beberapa meter, seluruh tubuhnya dipenuhi percikan api. Ketika Sue Leng melihat sosok berjubah biru itu, dia berteriak tak percaya, Fang Yue. Lusinan ahli dari fraksi Putra Mahkota mengepung Sue Leng, dia adalah murid panjang umur yang kami cari, Fang Yue. Murid panjang umur. Rekan anggota Sekte. Fang Yue, nama ini luar biasa. Apakah dia tidak takut pada pangeran Sue? Para penggarap di sekitarnya semua menonton pertunjukan dengan gembira. Jadi bagaimana kalau itu aku? Su Fang merasa tubuhnya akan terkoyak. Kekuatan besar yang Naschen Realem mengendalikan ruang, dan kekuatan jimat teleportasi dihancurkan dengan paksa. Ini setara dengan menimbulkan kerusakan yang tak terbayangkan padanya. Namun, dia tidak takut. Meski terluka parah, dia menghadapi Sue Leng. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan langsung dengan pangeran Sue. Sekte itu tidak menetapkan bahwa harta itu harus menjadi milik fraksi Putra Mahkota. Aku juga murid dari Sekte Penyegel Surgawi, dan aku berhak mendapatkan harta itu. Pada akhirnya, harta itu akan menjadi milik siapapun. Mendapatkannya. Niat membunuh Sue Leng melonjak saat dia membawa lusinan ahli bersamanya, serahkan roh pil itu, atau kamu akan mati di sini hari ini. Su Fang membalas, Aku khawatir meskipun aku menyerahkan roh pil kepadamu, kamu masih akan membunuhku di sini, kan? Karena aku akan mati, mengapa aku harus menyerahkan roh pil itu kepadamu? Terlebih lagi, aku tidak perlu dibunuh olehmu. Kenyataan telah membuktikan bahwa kamu telah mencoba membunuhku berkali-kali, tetapi aku berhasil bertahan setiap saat. Kamu mendekati kematian. Sue Leng memuntahkan seteguk Suan Guang. Suan Guang ini muncul di depan Sue Leng, dan seiring dengan ledakan matanya, ruang di depannya segera berubah menjadi domain pedang tanpa batas. Semuanya langsung hancur. Jimat teleportasi. Su Fang menghancurkan jimat teleportasi. Zzzz. Saat jimat teleportasi bergerak, itu segera menyebabkan gesekan kuat dengan domain pedang di sekitarnya, membentuk nyala api yang mengejutkan. Su Fang terseret oleh kekuatan jimat teleportasi, dan berada dalam kondisi lambat. Kekuatan jimat teleportasi perlahan-lahan dihancurkan oleh kekuatan domain pedang. Haha, menurutmu jimat teleportasi bisa membuatmu melarikan diri dariku. Kamu salah besar. Kekuatan jiwa yang bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh murid panjang umur sepertimu. Sue Leng sudah bisa melihat akhir cerita Su Fang. Sayang, di dalam wilayah pedang, Su Fang tidak lagi memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Dia hanya bisa mengaktifkan harta sihirnya atau menggunakan kekuatan budak yang soul miliknya. Saat dia hendak melakukannya, dia tiba-tiba merasakan suara domain pedang terkoyak. Dia berbalik dan melihat bahwa itu sebenarnya adalah tikus bor langit. Kamu ingin mencuri roh pil. Huff. Su Fang segera mengaktifkan kekuatan budaknya. Tubuhnya terbakar dengan api spiritual saat dia bersiap untuk mengaktifkan pedang roh ganda angin dan api. Sue Leng tertawa, Haha, kamu tikus kecil. Kamu masih ingin mencuri roh pil saat ini. Kalau begitu aku akan membunuh kalian berdua. Desir. Pedang roh ganda angin dan api muncul di tangan Su Fang saat dia mengaktifkan kekuatan budaknya. Dia ingin membunuh kaisar tikus bor langit. Aku di sini bukan untuk membunuhmu. Aku saudara dari rubah merah beralis kuning, Dao Wuliang. Saat pedang roh ganda angin dan api hendak melepaskan kekuatan yang menakutkan, tikus bor langit yang muda dan tampan tiba-tiba menyampaikan sebuah pemikiran. Apa Dao Wuliang? Su Fang terkejut. Dia melihat ke arah tikus bor langit dan berpikir sejenak sebelum menarik auranya. Hah! Tikus bor langit, yang baru berusia 16 atau 17 tahun, datang ke sisi Su Fang. Aura kuat Su Eleng menyebabkan ki iblisnya terus-menerus runtuh. Ikuti aku, kita hanya bisa melarikan diri melalui tanah. Kita bukan tandingan lusinan ahli alam jiwa yang tikus bor langit segera berteriak. Jadi dia tidak segan-segan mengambil risiko dibunuh untuk membunuhku, bukan untuk mencuri roh pil, tapi untuk membantuku. Su Fang langsung mengerti segalanya. Su Fang mengangguk. Dengan kekuatan yang sol realem miliknya, dia mengaktifkan pedang roh ganda angin dan api dan melepaskan pedang ki yang menakutkan. Aku akan mengaktifkan kekuatanku untuk menghancurkan kekuatan pengendali di sekitarnya. Dao Wu Liang benar, kamu benar-benar manusia yang kuat dan misterius. Tubuh tikus bor langit bergetar, dan ki iblis emasnya melilit Su Fang. Ia kemudian dengan keras menggigit domain pedang di bawah. Pada saat yang sama, ia meraih Su Fang dan terbang kembali ke tanah. Aneh, kamu ingin melarikan diri. Domain pedang telah hancur. Su E Leng sangat marah. Dia menyerap kekuatan simbol rahasia itu dan tiba-tiba menutup tangannya. Ledakan, ledakan. Ruang di bawahnya lebarnya sekitar 100 meter, dan jejak pedangki yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, merobek ruang dan menyebabkan pedangki memenuhi udara. Siapa? Siapa? Su Fang dan tikus bor langit terluka parah oleh pedangki. Aura mereka tidak sebanding dengan aura Su E Leng. Kuning mendalam, lindungi. Pada akhirnya, Su Fang masih menggunakan kekuatan pagoda enam jalan Suan Huang. Deep Yellow segera merilis gambar pagoda yang menyelimuti mereka berdua. Sampai jumpa. Kekuatan domain pedang sebenarnya tidak mampu menggoyahkan citra pagoda. Namun dengan gambar pagoda, tikus bor langit menjelat darahnya dan tersenyum bangga. Dengan bantuan Su Fang, gambar pagoda itu sepenuhnya menghancurkan penghalang wilayah pedang dan membawa mereka kembali ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Mata Su E Leng hampir jatuh. Ledakan. Tanah meledak, dan Su Fang serta tikus bor langit yang berada di bawah perlindungan gambar pagoda menghilang. Suara mendesing. Para ahli dari fraksi Putra Mahkota semuanya bergegas ke tanah, tetapi yang mereka lihat hanyalah jurang maut. Selain lubang itu, tidak ada orang lain. Brilian, langkah yang brilian. Sekte penyegel surgawi benar-benar dipenuhi oleh para jenius. Seorang murid panjang umur bernama Fang Yue sebenarnya berani bersaing dengan pangeran Su E. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, itu akan tetap menjadi milik sekte penyegel surgawi. Apa yang membuat kita bahagia? Lusinan ahli, terlepas dari apakah mereka berasal dari iblis Dao atau para penggarap nakal, semuanya kecewa. Namun, mereka tidak terbiasa melihat wajah Su E Leng. Sekarang ropil ada di tangan Su Fang, itu benar-benar layak untuk disenyum. Ayo terus mengejar. Salah satu ahli dari fraksi Putra Mahkota tidak yakin dan membungkuk pada Su E Leng. Apa yang harus dikejar? Kami telah mencoba menangani Fang Yue beberapa kali, dan kami telah kehilangan cukup banyak orang. Sekte selalu bertanya tentang masalah ini. Jika bukan karena Putra Mahkota yang menekan mereka. Murid-murid yang meninggal di Su Fang pasti sudah diinterogasi oleh sekte tersebut. Jika kamu ingin mati, turunlah. Anda adalah lawan dari tikus bor surgawi. Su E Leng menamparkan wajah ahli itu. Seorang tetua dengan murung berkata, sebenarnya, ini cukup bagus. Fang Yue memperoleh semangat pil dari pil penciptaan perampas kehidupan. Bahkan Putra Mahkota pun menginginkannya. Karena pil itu ada di tangan Fang Yue, dia pasti akan mati. Mengapa? Su E Leng tidak mengerti. Kita semua bisa melihat bahwa Fang Yue berkolusi dengan tikus bor langit. Poin ini saja sudah cukup bagi fraksi Putra Mahkota untuk menghukumnya di depan umum. Orang tua itu tertawa. Jika saatnya tiba, kita bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk menemukan Fang Yue. Bahkan jika dia berasal dari Sekte, dia hanya akan memiliki satu nasib, kematian, dan kematian yang sangat buruk. Itu benar-benar ide yang bagus. Su E Leng sangat senang mendengarnya. Kerutan dikeningnya hilang. Tetapi masalah ini masih perlu didiskusikan dengan baik. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Ingat, tutup mulutmu. Jangan biarkan Sekte mengetahui bahwa Su Fang memiliki semangat pil-pil perampas kehidupan. Jika tidak, Sekte akan mengambil alih. Itu pergi. Tentu saja, kami tidak akan memberitahu siapapun. Aku akan segera meminta Putra Mahkota untuk memberi perintah kepada saudara-saudara dari fraksi Putra Mahkota untuk mencari Fang Yue di gerbang Siansa. Fang Yue terkutuk itu, dia benar-benar berani datang ke sini dengan basis budidaya murid panjang umurnya. Su E Leng tidak lagi mengerutkan kening. 320. Jauh di dalam tanah. Angin gelap bertiup dari waktu ke waktu di sungai bawah tanah yang gelap. Dengan suara keras, sebuah lubang besar muncul di dinding tebal itu. Tikus Bor Langit dan Su Fang bergegas keluar dengan aura mereka. Mereka sampai di tepi sungai dalam sekejap. Melihat sekeliling, mereka akhirnya santai. Su Fang menyeka keringat di wajahnya dan menatap tikus Bor Langit. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Pertama-tama, Dao Huliang dan aku adalah saudara angkat. Kedua, aku paling membenci sekolah penyegel abadi. Karena kau adalah teman Dao Huliang, maka kau juga adalah temanku. Tikus berlian surgawi tampaknya tidak peduli. Tiba-tiba ia tampak seperti seorang sarjana tampan. Jadi itu ada hubungannya dengan Dao Huliang. Di mana Dao Huliang, setelah beberapa saat, mereka menggalis sebuah gua. Tikus Bor Langit meliriknya. Anak itu dan aku memasuki pulau terbang abadi secara terpisah untuk mencari harta karun. Karena sekte penyegel surgawi, kami tidak dapat merasakan satu sama lain kecuali kami sangat dekat satu sama lain. Momo ngomong, aku sering mendengar dia berbicara tentang kamu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sekte penyegel surgawi. Dao Huliang benar-benar tahu bagaimana membicarakan segala hal. Dao Huliang juga ada di sini. Dia menertawakan dirinya sendiri tanpa daya. Dia tidak punya banyak teman antara manusia. Siapa sangka dia punya begitu banyak teman dari klan Yao. Karena Dao Huliang benar-benar pergi ke kaisar tikus Bor Langit, kekuatannya pasti meroket selama periode waktu ini. Dao Huliang adalah pria yang tidak akan kalah dimanapun. Ketika Huang Mei mendengar bahwa sekte penyegel surgawi akan melakukan sesuatu yang besar, dia terus mengatakan kepada saya bahwa Anda akan muncul di sekte penyegel surgawi. Tetapi sebelum dia dapat memperkenalkan Anda, kami sudah saling kenal. Saya mendengar bahwa sekte penyegel surgawi sekte menindas keras ratus roh. Keras ratus roh memang telah ditindas beberapa waktu lalu. Sayang sekali, kakekku melihatnya tumbuh besar. Dia mengirimkannya kepada kakekku, tetapi keras ratus roh takut kakekku akan menekannya. Sekarang, dia menjadi penjaga sekte penyegel surgawi. Sekte penyegel surgawi mengirimkan ribuan murid untuk menekan keras ratus roh. Jadi keras ratus roh berhubungan dengan kaisar tikus Bor Langit. Ini menunjukkan betapa kuatnya kaisar tikus Bor Langit. Dao Huliang memanggilku komandan tikus. Aku tidak punya kelebihan apapun. Aku tidak sekuat kakekku, dan aku tidak licik seperti Huang Mei. He he, kamu bisa berkultivasi di sini dulu. Aku akan pergi keluar dan lihat apakah aku bisa menghubungi Dao. Tikus Bor surgawi menepuk dadanya dan melompat. Seperti sambaran petir, ia menghantam dinding batu dan mengebor hingga ke dalam lapisan batu. Siapa sangka susuai bisa datang dan pergi sesuka hatinya meski terbelenggu gravitasi. Sufang maju beberapa langkah dan membuka telapak tangannya. Cahaya spiritual keluar dari telapak tangannya. Ia baru saja melepaskan diri dari kendali Sufang dan ingin melarikan diri. Tapi mereka memperlakukan tempat ini sebagai ruang alami. Ia tidak tahu bahwa ia dipaksa kembali oleh pagoda 6 Jalan Suanhuang. Green Feather King mengukurnya, Anda dapat menyatu dengan kesadaran roh pil. Sedangkan untuk pilnya sendiri, jangan dikonsumsi. Kekuatan pengobatan berada di luar imajinasi Anda. Bahkan jika Anda seorang ahli lingkaran yang hebat, Anda tidak akan mampu menahannya. Simpan untuk nanti. Kalau begitu aku akan menyatu dengan roh pilnya dulu. Aku akan memahami resep pilnya dulu. Kesadaran menghilang, dan roh pil tersapu. Di dalam gua, Sufang menyerap kesadaran itu ke dalam pikirannya. Dia kemudian menatap kaisar tikus bor kehidupan. Pil spirit, gabungkan aku dengan benar. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi abu. Kalimat ini membuat roh pil gelisah. Itu bergetar beberapa kali dan berhenti bergerak. Hanya dengan menggunakan yang Naschen Sol, yang merupakan perpaduan dari roh primordial dan kesadaran roh pil. Menatap pil itu sendiri, pil itu sangat kuat dan misterius. Segel disintegrasi iblis surgawi. Dia mengaktifkan buku iblis surgawi. Dengan ki iblis sebagai sumbernya, sejumlah besar kesadaran mengalir ke dalam roh pil. Roh pil juga bekerja sama, melepaskan cahaya spiritual yang kuat. Ketika cahaya spiritual bergabung dengan sejumlah besar kesadaran yang dilepaskan oleh Sufang, semua jenis bahan pemurnian pil, bubuk, dan pemberat muncul. Saat ini, Sufang melupakan segalanya. Hanya ada lebih dari seratus jenis bahan berharga. Dia hanya mengenal beberapa dari mereka. Kebanyakan dari mereka tidak dia kenal. Apalagi berat masing-masing bahan serbuk berbeda-beda. Proses pemurniannya kurang lebih sama. Namun pada akhirnya, saat menggunakan batu roh untuk membasuh roh, dibutuhkan air roh bermutu tinggi. Biasanya, kaisar tikus bor kehidupan yang dimurnikan dengan air roh tidak akan mencapai puncaknya. Kesadaran roh pil memiliki banyak hal, tetapi Sufang hanya membutuhkan resep pil sekarang. Dia dapat mengingat resep pil dan mempelajarinya secara perlahan untuk memahami sepenuhnya proses pemurnian. Dia juga merasakan kekuatan obat dari kaisar tikus bor kehidupan. Ketika dia menyerap sebagian kekuatan obat ke dalam tubuhnya, energi di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan, mendorong energi yang murninya untuk mengembun. Sudah waktunya, aku tidak akan memurnikanmu, tapi aku akan menyerapmu ke dalam dantianku. Kamu bisa menyerap kekuatan roh di dantianku dan kemudian melepaskan aura lemahmu untuk membantuku berkultivasi. Beberapa hari kemudian, Sufang bergabung dengan roh pil. Dia mengingat resep pil yang paling penting dengan jelas dan menyerap kaisar tikus bor kehidupan ke dalam dantiannya. Setelah melakukan semua ini, Sufang, yang mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan dan menyerap aura tingkat tinggi dari pulau terbang abadi, telah memulihkan sebagian besar kekuatan dan lukanya. Kakek! Tiba-tiba terdengar gerakan dari terowongan batu. Su Suai segera muncul dari terowongan. Saat dia melihat Sufang, dia meludah. Banyak ahli dari sekte penyegel abadi sedang mencarimu. Sepertinya kamu tidak bisa kembali ke sekte penyegel abadi. Ketika Su Suai kembali ke gua, Sufang mengangguk. Aku mengharapkan ini. Sebenarnya, hanya fraksi putra mahkota yang mencariku. Sekarang aku adalah murid penting dari sekte penyegel abadi. Mereka tidak bisa membunuhku secara terbuka. Aku akan baik-baik saja untuk saat ini. Sudahkah kamu menghubungiku? Dao Wu Liang. Kamu cukup optimis. Kakekku juga memuji Pangeran Sui. Dia mengatakan bahwa orang ini sangat kuat. Di antara para ahli muda di domain Zuo Tian, dia adalah salah satu eksistensi teratas. Su Su Suai tertawa dingin. Sedangkan Dao Wu Liang, orang itu masih belum bergerak. Selama dia jauh dari gerbang zaabadi, dia akan menghubungiku. Apa rencanamu selanjutnya? Lukaku hampir sembuh. Karena gerbang zaabadi memuntahkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah kesempatan langkah. Aku harus segera kembali ke permukaan dan terus mencari harta karun. He he, aku ingin bertanya padamu. Su Su Suai tiba-tiba mengungkapkan ekspresi puas diri. Tatapannya gelap dan jahat. Apakah kamu benar-benar merawat Raja Bulu Hijau? Pengking itu saat ini berada di tubuhku. Yang terakhir tidak mengerti mengapa Su Suai menyebut Raja Bulu Hijau. Su Suai langsung berseri-seri kegirangan. Bisakah kamu mengizinkan aku melihat Raja Peng? Kakekku ingin aku menyampaikan beberapa patah kata kepadanya saat aku melihatnya. Su Fang dengan canggung berkata, saya harus meminta pendapat Raja Peng. Tidak dibutuhkan. Astaga! Cahaya iblis keluar dari lengan kanan Su Fang. Itu adalah kesadaran Raja Bulu Hijau. Dia melayang keluar tanpa aura apapun dan menatap Su Su Suai. Jadi memang senior Pengking. Junior sering mendengar kakekku berbicara tentang senior. Aku tidak menyangka cukup beruntung bisa bertemu senior. Su Suai buru-buru membungkuk. Jangan terlalu licik. Apa salahnya belajar dari orang tuamu? Kenapa kamu bertingkah begitu licik? Raja Bulu Hijau tidak memberinya wajah apapun. Ya, ya, kakekku memberitahuku bahwa jika aku cukup beruntung bisa bertemu senior, aku harus membawa senior untuk menemuinya. Kenapa aku ingin melihatnya? Mungkinkah dia juga berubah menjadi wajah yang tampan? Kakekku tahu bahwa setelah kamu melarikan diri dia berharap untuk bergandengan tangan dengan senior untuk melawan sekte penyegel abadi serta kekuatan besar lainnya di dunia Zuotian. Kakekku ingin membantu senior sepenuhnya membebaskan diri dari sekte penyegel abadi. Bajingan tua itu baik sekali. Raja Bulu Hijau terkejut. Su Suai membungkuk lagi, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia sangat sopan. Kakekku mengatakan bahwa setelah bertarung sepanjang hidupmu, kedua belah pihak akhirnya terluka parah sehingga manusia mendapatkan keuntungan. Saat ini, goblin besar di dunia Zuotian tidak berani secara terbuka menentang kekuatan besar manusia. Hanya kakekku yang bisa keluar dan membuka asosiasi pedagang. Senior, kamu adalah peng yang agung, eksistensi unik di dunia kecil. Kamu tidak bisa jatuh ke nasib ditindas oleh sekte penyegel abadi. Kaisar Tikus Borsurgawi yang baik sekali. Raja ini hanya bekerja sama dengan raja ini karena dia tidak punya pilihan lain. Baiklah, kembalilah dan beritahu kakekmu. Jika ada kesempatan, raja ini akan mencarinya. Raja Bulu Hijau meninggalkan beberapa patah kata sebelum menghilang. Selamat tinggal, senior. Su Suai melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang lain di langit. Dia duduk bersama Su Fang. Kakak Su, Huang Mei dan aku adalah saudara, jadi kami berteman. Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu harus datang ke wilayahku sebagai tamu. Biarkan aku melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Terlebih lagi, kakekku sudah cukup terbuka. Beberapa asosiasi pedagang di dunia Zuotian. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja. Anak kecil, raja ini masih belum bisa memahami maksud sebenarnya dari Kaisar Tikus Borsurgawi. Orang itu sangat licik. Raja Bulu Hijau tiba-tiba mengingatkan Su Fang. Dia khawatir akan melompat ke dalam perangkap Kaisar Tikus Borsurgawi. Setelah beristirahat sebentar, Su Fang menyarankan untuk kembali ke permukaan. Susuai dengan murah hati menggunakan kemampuan bawaannya, membawa Su Fang kembali ke permukaan hanya dalam beberapa tarikan napas. Hei hei, aku khawatir kita akan punya kesempatan untuk bertemu lagi di gerbang saabadi ini. Kamu bisa menghancurkan diri sendiri. Aku juga harus pergi mencari kera itu dan melihat apakah dia sekuat yang kakekku katakan. Hati-hati. Susuai secara alami tidak terbiasa merasakan aura kultifator di seluruh langit. Dia segera menangkupkan tinjunya dan pergi. Menemukan kera dan anjing untuk bertarung. Susuai dan Dao Wuliang benar-benar bersaudara. Mereka berdua sangat arogan. Mereka bahkan berani memprovokasi binatang aneh seperti kera dan anjing. Aku telah memperoleh pil perampas kehidupan dari Sueleng dan anggota fraksi putra mahkota lainnya. Kali ini, aku akan memberitahu fraksi putra mahkota bahwa aku bukanlah seseorang yang bisa mereka gertak. Hanya saja fraksi putra mahkota pasti akan memikirkan cara untuk menemukanku dan mengambil kembali pil penciptaan perampas kehidupan. Aku harus berhati-hati. Setelah menganalisa beberapa saat, Sufang pertama kali menghubungi Mo Fengjun, Feng Xingzen, dan yang lainnya. Mo Fengjun dengan cepat menjawab, saya akan bergandengan tangan dengan semua orang untuk merebut harta Dharma tingkat raja. Tapi saya rasa saya tidak terlalu percaya diri. Para ahli dari beberapa benua besar telah tiba. Guru, tidak perlu terburu-buru. Itu tidak sebanding dengan risikonya. Berdengung. Saat ini, lengan kanannya mulai gemetar. Suan Huang dengan gembira berkata, Guru, Roh Ki Dharma Ungu telah merasakan aura serupa. Itu adalah aura Roh Ki Dharma Ungu yang ketiga. Tidak jauh dari sini, meski auranya masih ilusi, Suan Huang secara kasar dapat menentukan posisinya. Suan Huang, kamu telah menyerap Roh Valet Ki Dharma ke dalam ruangmu. Tampaknya kultifator dengan Roh Valet Ki Dharma jelas merupakan ahli puncak. Kita tidak bisa membiarkan dia merasakan Roh Valet Ki Dharma. Su Huang melakukan persiapannya terlebih dahulu. Dia memindahkan Roh Valet Ki Dharma di lengan kanannya ke pagoda 6 Jalan Suan Huang. Dia menggunakan kekuatan pagoda 6 Jalan Suan Huang untuk menyembunyikan Roh Valet Ki Dharma. Karena Roh Primordial Suan Huang telah bergabung dengan Roh Valet Ki Dharma, dia juga dapat merasakan posisi Roh Valet Ki Dharma. Setelah melakukan semua ini, dia segera pindah dan menghilang di udara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.